Masih mengatakan materi tentang penjaminan mutu di produk hasil ternak. Ada dua materi pada siang hari ini. Yang pertama, Bapak Dr. Jajang Gumilar yang akan menyampaikan materi tentang sistem penjaminan mutu produk hasil ternak. Dan Ibu Dr. Lili Surya Ningsih, materinya pengertian penyediaan dan penanganan daging. Ada dua pemateri. Pemateri yang pertama, Pak Jajang mungkin izin untuk sesi tanya-jawabnya akan disatukan dengan Bu Lilis atau sendiri-sendiri, Pak? Sendiri-sendiri saja, Baik, Kak. Di akhir ya. Boleh, Pak. Ya, jadi nanti Pak Jajang bisa selesai pukul 2.30 mungkin ya, 1.5 jam. Pukul 14.30 ya. Ya, betul. Sebelum memulai presentasinya, saya akan bacakan lebih dahulu kurikulum VT dari Bapak Jajang. Bapak Dr. Insinyur Jajang Gumilar, SPPM-IPM, beliau adalah dosen di Fakultas Peternakan. lahir di Bandung 14 Januari 1972. Sejak tahun 2002 menjadi dosen di Fakultas Peternakan. Kemudian beliau juga aktif dalam industri pengolahan ternak, dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Teknologi Hasil Peternakan. Riwayat pelatihan profesional, ini yang pernah diikuti. ada pelatihan Juleha Bacer tahun 2021, kemudian ISO 9001-2015, kemudian Auditor HACCP, kemudian ada International Workshop on Standardization of ISO 17025 tahun 2008, kemudian pelatihan Quality Control Produk Kulit, kemudian ada juga Certified Trainer Level 4 pada tahun 2022. Riwayat Pendidikan, beliau S1 di Ilmu Peternakan Universitas Pajajaran tahun 1996, kemudian Magister di Magister Management Telkom University pada tahun 1999, dan Ilmu Peternakan UGM pada tahun 2016, dan beliau juga menyelesaikan program Insinyur pada tahun 2018. Pengalaman mengajar beliau ada beberapa, di sini manajemen industri hasil ternak, pengandalian mutu hasil ternak, manajemen kesehatan dan kesejahteraan hewan, pengembangan produk pangan, teknologi hasil ternak, dan teknologi pengolahan kulit. Bidang keahlian beliau, pengembangan produk gelatin, edible coating, pangan fungsional, pengolahan kulit, dan terapan enzim dalam industri asal, industri pangan asal hewan. Kemudian yang terakhir, ini informasi kontak beliau, jika ada yang ingin berdiskusi atau konsultasi lebih lanjut. Setelah ini saya persilahkan Pak Jajang untuk mempresentasikan materinya, waktunya sampai 12.30 dengan tanya-jawab. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Dr. Eka atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat sejahtera bagi kita semua. Baik, izin share screen, Ibu Eka. Silakan, Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu bisa bergabung dalam kegiatan pelatihan hari ini. Tentang pelatihan teknis produksi UKM bidang peternakan ya, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum memulai pelatihan ini, mungkin Bapak dan Ibu sekalian, ada yang, apa namanya, ada yang sudah dari tadi pagi duduk terus begitu. Jangan lupa nanti untuk stretching Bapak dan Ibu sekalian ya, agar Bapak dan Ibu sekalian bisa tetap sehat, dan tetap bugar dalam mengikuti kegiatan hari ini, dan juga besok ya, sampai hari Jumat. Nah, itu harus diperhatikan, dan juga Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang perlu ke toilet begitu, silahkan saja Bapak dan Ibu sekalian, jangan ditahan-tahan begitu, itu juga untuk menjaga agar kita tetap sehat ya, yang penting kita dalam mengikuti kegiatan ini, tetap kita harus jaga tentang kesehatan kita semua ya, terutama kesehatan dari para peserta. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini tadi tentang saya sedikit, kemudian hari ini, saya diberikan amanat begitu, untuk menyampaikan materi, atau juga berdiskusi dengan Bapak dan Ibu sekalian, tentang sistem penjaminan mutu. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, karena ini sifatnya online dan terbuka begitu, nah mungkin saja Bapak dan Ibu sekalian, sudah ada yang terbiasa begitu, dengan sistem penjaminan mutu, untuk produk pangan ya, khususnya. Khususnya adalah untuk produk hasil ternak. Nah, kalau kita lihat dari mulai, bagaimana sistem penjaminan mutu ini, diterapkan terhadap misalnya, untuk produk daging, produk susu, dan juga produk telur, dan juga ya mungkin nanti Bapak dan Ibu, ada juga yang berbisnis, juga produk madu begitu Bapak dan Ibu. Dan Ibu sekalian, ini saya ingin menjelaskan sedikit, dan juga mendiskusikan sedikit, agar kita refresh kembali bagi yang sudah pernah mendapatkan, dan juga bagi yang belum, ini sebagai tambahan pengetahuan. Nah, ini apa sih sebetulnya mutu? Sebetulnya kalau mutu itu bisa kita definisikan begitu sebagai kelompok sifat khas ya, pada produk pangannya. Nah, ini yang bisa membedakan antara produk pangan satu dengan produk yang lainnya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini terutama, ini berhubungan dengan daya terima dan kepuasan konsumen. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang mutu, maka itu ujung-ujungnya adalah kita ingin memberikan kepuasan terhadap konsumen. Nah, itu yang ujung-ujungnya dari mutu ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa mutu ini harus kita tentukan? Nah, mutu ini harus kita tentukan, Bapak dan Ibu sekalian, karena memang mutu ini akan menjadi standar. Standar untuk suatu produk, terutama produk hasil ternak ini, yang akan diproduksi oleh produsen. Nah, dan nanti akan dibeli oleh konsumen. Nah, produk-produk tersebut tentu saja harus memenuhi kepuasan konsumen, Bapak dan Ibu sekalian. Hanya memang ini dalam mutu ini ada, apa namanya, bisa menjadi dua hal yang tidak seiring, antara mutu yang diinginkan oleh produsen, dan mutu yang diinginkan oleh konsumen. Nah, terutama dari sisi harga, Bapak dan Ibu. Kalau dari sisi harga, konsumen itu ingin produk pangan hasil ternak ini mutunya tinggi. Dari mulai rasanya, kemudian dari gijinya. Nah, konsumen itu ingin mutunya tinggi. Tetapi konsumen juga ingin harganya rendah. Nah, itu berbalik atau berbeda dibandingkan dengan apa yang diinginkan oleh produsen. Produsen inginnya produk yang diproduksi itu ya mutunya tidak terlalu tinggi. Sehingga biayanya tidak terlalu mahal. Tapi harga jualnya inginnya mahal. Sehingga keuntungan yang didapat lebih banyak. Itu dari sisi produsen. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu dalam mutu ini ada yang menentukan sebagai referinya atau sebagai wasitnya. Jadi sebagai wasitnya atau sebagai penyeimbang antara keinginan produsen dengan konsumen, maka mutu ini memang harus ada yang menetapkannya. Oleh karena itu, kita tahu bahwa pemerintah sebagai penyeimbang penyeimbang antara produsen dan konsumen menentukan mutu berbagai jenis produk, termasuk produk pangan. Produk pangan hasil ternak. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah menentukan mutu misalnya untuk daging. Nah, ini ada SNI-nya. Misalnya SNI daging. Kemudian ada SNI susu. Ada SNI telur. Nah, itu. Kenapa muncul itu semua? Ya, itu. Itu sebagai jawaban atas keinginan konsumen dengan keinginan produsen memang yang kurang sejalan memang, Bapak dan Ibu. Karena mindset-nya beda. Kalau konsumen inginnya murah, bagus. Kalau produsen inginnya produknya biasa-biasa saja, biayanya tidak terlalu mahal, harga jualnya tinggi. Sehingga keuntungan lebih tinggi. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu, mutu ini sangat dipengaruhi oleh konsumen, Bapak dan Ibu. Tadi kalau yang saya utarakan, bahwa pemerintah itu menentukan standar. Nah, standar yang ditentukan oleh pemerintah sebetulnya itu adalah standar minimum, Bapak dan Ibu. Jadi, standar minimum itu yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, kemudian, kalau misalnya produsen ingin meningkatkan lagi, yaitu nanti tergantung dari konsumen mana yang akan dilayaninya. Oleh karena itu, mutu ini sangat dipengaruhi oleh konsumen. Kalau konsumen yang menginginkan misalnya produk daging misalnya. Produk daging itu misalnya Bapak dan Ibu membuat produk misalnya daging untuk steak misalnya. Nah, untuk steak ini, ya tentu kalau konsumennya itu yang ingin, yang mutunya tinggi, ya tentu dia akan menentukan standar yang tinggi. dari mulai kualitas produknya misalnya, maupun kualitas kemasannya, dan juga kualitas jasanya, atau ikutan dari produk tersebut juga ingin tinggi. Nah, oleh karena itu, produsen mengikuti keinginan konsumen tersebut yang memang kalau dia ingin melayani konsumen yang keinginannya lebih tinggi. tentu nanti itu akan berkorelasi dengan harga Bapak dan Ibu. Nah, jadi begitu Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, mutu ini sangat dipengaruhi oleh konsumen. Nah, kemudian konsumen ini tentu saja berbagai jenis Bapak dan Ibu. Ada konsumen individu, ada industri, ada pedagang perantara, ada pasar, juga ada rumah tangga. Nah, ini masing-masing konsumen ini tentu selain tadi ada standar mutu yang ditentukan oleh pemerintah yang memang itu harus diikuti oleh para produsen, nah, ini juga konsumen ini juga dia akan menentukan mutu sendiri. Misalnya, kalau konsumen individu tadi yang seperti saya utarakan, untuk golongan-golongan atas misalnya, begitu yang berpenghasilannya tinggi, tentu ingin produk-produk hasil ternak ini adalah yang mutunya tinggi. Dari mutunya tinggi, kalau Bapak dan Ibu lihat misalnya di apa namanya, di gambar di bawah ini, mungkin kalau yang konsumennya tingkatnya apa namanya, inginnya yang mutunya tinggi, maka dia akan memberi daging yang gradenya tinggi, misalnya grade 5, yang kualitasnya paling tinggi. Tapi kalau misalnya konsumen yang penghasilannya tidak terlalu tinggi, ya mungkin dia akan cukup dengan grade 1, misalnya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, sehingga ini juga akan mempengaruhi terhadap mutu yang di apa namanya, yang ditetapkan, begitu. Nah, ini. Nah, industri juga tentu Bapak dan Ibu ini gradenya akan beda, begitu ya. Kalau misalnya industri itu misalnya dia adalah produsen bakso, begitu, tentu akan beda grade atau standar mutu daging yang dibelinya dibanding dengan misalnya dia itu industri misalnya atau dia itu misalnya toko stay, begitu. Nah, itu tentu akan beda. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang membedakan itu membedakan mutu dari berbagai jenis konsumen ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat mutu pangan itu dibagi dua Bapak dan Ibu ada mutu pangan eksternal, ada juga mutu pangan internal. Nah, apa itu mutu pangan eksternal? Ya, mutu pangan eksternal ini sebetulnya ya secara eksternal kita bisa lihat, begitu. Jadi, kita bisa menentukan mutunya tanpa kita mencicipinya, begitu. Jadi, kita tidak usah tahu di dalamnya kita dengan dilihat saja, begitu, kemudian dirabat saja, begitu, nah itu kita sudah tahu, oh ini mutunya termasuk mutu keberapa, atau mutu seperti apa. Nah, itu kalau yang eksternal tentu saja ini bisa kita lihat menggunakan panca indera, dan ini juga sering disebut sebagai mutu indrawi Bapak dan Ibu sekaliannya. Jadi, mutu indrawi ini adalah penentuan mutu berdasarkan alat indera, jadi alat indera yang kita miliki. Misalnya, kita menggunakan mata untuk melihat warna, dan juga melihat misalnya bentuk, nah itu juga kita bisa lihat. Nah, kemudian ukuran juga bisa kita tentukan dari mulai apakah itu dari berat, biasanya kalau untuk telur, nah ini juga untuk grade-nya itu itu bisa menentukan dari berat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, telur yang beratnya itu tinggi begitu, sekitar 72-an, nah itu tentu grade-nya lebih tinggi dibanding dengan yang beratnya hanya 60 atau 53 gram begitu Bapak dan Ibu ya. Nah, itu ini berdasarkan berat, ini menentukan grade, Nah, kalau ini berdasarkan berat, misalnya telur, ini ada yang small, medium, large, dan extra large, begitu. Kalau yang small itu ya yang 53 gram, kemudian yang medium itu yang sampai dengan 62 gram, begitu. Nah, kemudian apa namanya, yang large ini 62 sampai 73, nah yang XL ini, ini 73 gram ke atas. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, memang kalau di, mungkin Bapak dan Ibu sekalian, kalau berbelanja telur, begitu, di supermarket, begitu, nah itu sudah mulai di grade, begitu Bapak dan Ibu. kalau Bapak dan Ibu lihat, di sepertinya, telur itu sudah dijual, tidak dicurah lagi, Jadi, tidak di kilo langsung, tetapi dalam bentuk packing, begitu. Jadi, satu paknya itu isinya sekitar 10, begitu. Nah, itu harganya macam-macam, begitu. Jadi, berbeda harganya. Kalau telur yang kecil, ya tentu harganya lebih rendah dibanding dengan telur yang besar-besar. Nah, itu karena ini adalah penentuan mutu berdasarkan beratnya. Nah, kemudian penampakan atau penampilan juga kita bisa lihat, ada kerusakan tidak dari produk pangan hasil ternak yang kita akan beli. Nah, penampakan ini misalnya dari sisi warna Bapak dan Ibu, kalau di beberapa negara, begitu, itu telur yang warnanya coklat seperti ini dengan telur yang warnanya putih, itu juga harganya beda. Kalau saya pernah lihat itu yang warna coklat dihargai lebih mahal dibanding dengan yang warnanya putih. Nah, itu apa namanya dilihat dari penampakannya. dan juga ya ini dari sisi apakah telur tersebut penampilannya bagus atau tidak apakah kerabangnya itu halus atau kasar begitu, itu juga tentu. Nah, kemudian kalau kita lihat mutu pangan secara internal tentu ya ini harus dideteksi kalau konsumen itu atau kita itu mencicipi atau menganalisis produk tersebut ya Bapak dan Ibu. Jadi bisa dicicipi atau juga diuji secara kimia misalnya. Oleh karena itu kalau dicicipi ya kita tentu akan bisa menentukan cita rasanya dan juga teksturnya. Tekstur terutama tekstur yang terjadi di mulut begitu Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat cita rasa ya tentu apa namanya ini kalau ini yang tentu ada yang tingkat kemanisan tingkat keasaman pahit dan lain sebagainya. Nah ini terutama kalau kita bisa aplikasikan pada produk hasil tenak adalah misalnya pada produk susu atau produk olahan susu misalnya yogurt begitu. Nah ini apakah yogurt ini tingkat kemanisannya pas atau tidak begitu keasamannya sudah pas atau tidak begitu. Nah itu apa namanya itu bisa kita tahu itu sebagai mutu pangan internal begitu. Nah kalau sudah mulai digigit begitu dan terasa di mulut seperti apa kita bisa mengenali dari sisi kekerasannya. Begitu kita gigit begitu nah apakah misalnya daging begitu kita mengkonsumsi steak misalnya nah pada saat kita mengkonsumsi steak nah kita bisa menentukan oh ini keras oh ini empuk begitu oh ini justnessnya keluar begitu jadi rasa gurihnya itu keluar begitu begitu kita punya oh ini alot begitu oleh karena itu dari sisi tekstur begitu tentu kita bisa menentukan daging mana yang paling bagus kualitas atau mutu internalnya misalnya untuk tenderloin ya tentu akan beda begitu dibanding dengan sirloin sekalipun begitu ataupun misalnya dengan bagian knuckle begitu atau dengan bagian seng begitu bagian kaki begitu nah itu juga akan sangat beda begitu nah itu kalau memang kita coba apa namanya kita uji atau kita analisa untuk mutu internalnya nah kemudian kalau jat giji ya tentu saja Bapak dan Ibu ini kita menganalisisnya yang menggunakan alat Bapak dan Ibu karena kita harus tahu misalnya berapa kandungan jat giji yang ada pada atau komposisi yang ada pada produk hasil ternak yang kita kelola misalnya apakah daging misalnya daging itu berapa sih proteinnya kemudian berapa sih kadar airnya berapa lemaknya begitu nah begitu juga apa namanya susu nah itu semua juga apa namanya gijinya nah apabila jat gijinya itu sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah begitu menurut SNG atau di atas itu nah maka itu disebut mutunya itu sudah mutu memenuhi standar nah kalau mutunya ternyata masih di bawah yang ditentukan oleh pemerintah begitu berdasarkan SNI misalnya yang paling mudah kita cari begitu nah itu berarti produk-produk yang kita produksi ini disebut produk di bawah standar begitu jadi disebutnya itu substandar nah itu Bapak dan Ibu sekalian untuk mutu pangan internal nah kemudian kalau dari jenis mutunya untuk bahan pangan ini tentu ada beberapa mutu yang bisa kita tentukan begitu dari mulai mutu indrawi mutu fisik mutu kimiawi dan mutu mikrobiologi Bapak dan Ibu sekalian sebetulnya ini untuk mutu indrawi nah itu sebetulnya ya hampir sama dengan tadi mutu pangan eksternal Bapak dan Ibu jadi bisa dilihat secara menggunakan indrawi Bapak dan Ibu jadi nah kalau untuk makanan begitu produk-produk makanan nanti Bapak dan Ibu misalnya ada yang membuat makanan olahan hasil ternak ya tentu mutu indrawi ini akan menjadi concern atau menjadi faktor utama yang akan ditentukan oleh konsumen begitu Bapak dan Ibu kenapa mutu indrawi ini menjadi concern pertama bagi konsumen begini Bapak dan Ibu sekalian walaupun mutu internalnya itu misalnya apakah kandungan kandungan gijinya tinggi kemudian mutu mikrobiologisnya baik dan misalnya daging misalnya olahan daging itu bisa menyehatkan terhadap tubuh konsumennya tetapi apabila ternyata tampilannya itu tidak membuat konsumen tertarik maka ya tidak akan dibeli oleh konsumen dan tidak pernah akan dimakan karena melihat tampilannya juga tidak menarik apalagi dari indrawi ini tidak hanya warna juga rasanya prefernya jadi baunya atau aromanya juga itu semua akan dilihat jadi ini mutu indrawi ini adalah penentuan mutu dari bahan pangan dengan menggunakan alat indra dari mulai penglihatan kita ini produk hasil olahan ternak ini seperti apa terlihatnya apakah ini menarik sangat menarik tidak menarik sangat tidak menarik kemudian dari sisi berikutnya adalah dari sisi aromanya ini aromanya gimana apakah suka tidak suka atau sangat tidak suka itu juga akan menentukan kalau dari sisi tadi dari warna dari aroma kemudian nanti kalau mutu indrawi itu sampai dicicip sedikit dirasakan misalnya rasanya juga apakah ini sangat suka atau suka atau misalnya tidak suka sangat tidak suka itu akan menentukan kalau tidak suka dia tidak telah dicicip sedikit dia tidak akan diteruskan untuk dimakan oleh karena itu memang mutu indrawi ini mutu yang menjadi konsen utama dalam pengembangan produk bahan pangan khususnya adalah bahan-bahan olahan pangan hasil ternak itu bapak dan ibu sekalian kemudian ada juga mutu fisik bapak dan ibu sekalian kalau mutu fisik tentu untuk menentukannya itu harus menggunakan alat uji begitu bapak dan ibu alat uji uji fisik uji fisik itu apa saja nanti ada misalnya keempukan itu juga kemudian hardness kekerasan kemudian dari sisi warna dari sisi warna nanti apakah warnanya ini apa namanya warnanya mengkilat atau tua dan lain sebagainya nah itu dari mutu fisik tentu ini menggunakan alat alat uji fisik kalau di lab itu kalau untuk mutu fisik diantaranya itu ada yang namanya tekstur analyzer nah tekstur analyzer itu tentu dia akan bisa menguji tentang hardness nya kemudian nanti tentang kealutannya tentang daya kenyalnya dan lain sebagainya nah itu untuk mutu fisik kemudian untuk mutu kimiawi nah ini tentu menggunakan alat-alat uji jad kimia yang ada pada makanan nah mutu kimiawi itu diantaranya yang paling mudah begitu adalah yang tadi dari mulai protein lemak kadar air begitu itu yang standar kemudian mineral begitu nah itu yang mutu kimiawi disamping dengan nanti mutu-mutu kimia yang lainnya misalnya Bapak dan Ibu nanti akan membuat produk olahan susu misalnya nah kemudian produk olahan susu itu misalnya Bapak dan Ibu ingin misalnya produk olahan susu saya ini adalah misalnya dikhususkan untuk lansia misalnya nah kemudian lansia itu misalnya biasanya kekurangannya apa kekurangannya misalnya mineral kalsium misalnya nah maka bisa saja apa namanya susu tersebut di rekayasa begitu jadi perekayasaan atau pengubahan kandungan susu itu kalau dari ilmu peternakan itu bisa didesain dari sisi pakannya begitu sehingga nanti pakannya kemudian nanti dia akan masuk ke jaringan ambing begitu sehingga keluar bisa menambah zat yang ada pada susu tapi kalau untuk ilmu pangan begitu yang tidak mempelajari tentang apa namanya mekanisme dan mekanisme yang terjadi pada ternak begitu jadi tidak mau mereka yasa ternaknya bisa saja diportifikasi atau ditambahkan nanti ditambahkan misalnya dengan kalsium atau apa nah itu semua tentu harus diuji begitu mutu kimiawinya apakah memang sudah sesuai dengan target begitu atau belum begitu nah itu harus diuji dan juga pengujian kimiawi ini juga adalah untuk menentukan kandungan-kandungan zat tambahan makanan yang diperbolehkan begitu karena ada beberapa Bapak dan Ibu bahan tambahan pangan ini yang diperbolehkan zat-zat kimia begitu yang termasuk dalam daftar BTP bahan tambahan pangan yang diperbolehkan oleh pemerintah begitu dalam hal ini oleh BPOM begitu tapi itu biasanya ada maksimum penggunaannya nah itu juga untuk menentukan apakah ini sesuai dengan standar atau tidak nah ini mutu kimiawi juga bisa menjadi salah satu alat untuk menentukan kualitas dari bahan pangan tersebut apakah bahan pangan tersebut masih layak dikonsumsi atau misalnya sudah tidak layak karena sudah tidak sesuai dengan standar nah begitu juga mutu mikrobiologi Bapak dan Ibu sekalian nah ini mutu mikrobiologi untuk produk hasil ternak ini ini juga memegang peranan yang penting penting karena produk hasil ternak ini memang mengandung zat giji atau nutrisi yang sangat tinggi sangat bagus begitu sehingga tidak hanya bagus bagi manusia atau bagus bagi ternaknya tersebut tetapi bagus juga bagi pertumbuhan mikro mikroba yang lainnya begitu sehingga kalau produk produk hasil ternak itu biasanya dia itu akan mudah busuk begitu karena diserang oleh mikroba misalnya Bapak dan Ibu dalam apa namanya dalam susu misalnya susu itu kalau tidak didinginkan ini otomatis mikrobanya ini akan berkembang dengan pesat begitu dan nanti disini juga apa namanya kalau sudah tidak sesuai dengan standar nah ini berarti mikrobanya kebanyakan dan susunya nanti akan berubah begitu karena apa namanya disana terjadi metabolisme yang dia hasil metabolisme dari mikroorganisme yang tumbuh pada susu nah pada susu ini tentu harus untuk menjaga mutu mikrobiologi ini terjaga untuk tidak hanya susu Bapak dan Ibu untuk produk hasil ternak ini kita harus menggunakan rantai dingin apa itu rantai dingin jadi semuanya dalam proses penanganan produk hasil ternak ini harus dalam kondisi dingin misalnya susu begitu susu itu setelah diperah begitu Bapak dan Ibu kemudian nanti disaring begitu nah setelah itu langsung harus disimpan di tempat yang dingin kalau ada apa namanya ada kulkas bagus begitu kalau tidak ada kulkas ya terpaksa harus ditambahkan air es di luarnya sehingga kondisinya menjadi dingin kenapa harus dingin karena secara alami memang susu ini mengandung mikroba begitu jadi mikroba itu memang susu segarnya juga yang baru dikeluarkan dari ambing ternak ini juga mengandung mikroba oleh karena itu kalau pada standar nasional Indonesia SNI begitu misalnya kandungan cemaran mikroba begitu yang diperbolehkan pada susu skiar ini misalnya sekitar 1 juta begitu koloni forming unit begitu 1 juta koloni begitu ya nah itu apa namanya kalau di atas itu itu sebetulnya sudah tidak memenuhi standar nasional Indonesia tidak memenuhi SNI jadi susunya sudah disebut melebihi standar atau substandar nah itu jadi apa namanya karena di awal juga sudah tinggi sudah ada mikroorganismenya maka ini harus selalu disimpan dalam tempat yang dingin nah itu Bapak dan Ibu jadi mutu mikrobiologi juga ini penting begitu karena dalam mutu mikrobiologi ini nanti ditentukan berapa jumlah bakteri yang maksimum ada pada produk hasil ternak tersebut misalnya pada susu segar misalnya 1 juta misalnya nah kemudian nanti setelah itu nanti tidak boleh mengandung bakteri-bakteri yang patogen istilah koli misalnya koli yang biasa pada ada pada saluran pencanaan misalnya harusnya negatif begitu jadi tidak boleh ada Bapak dan Ibu nah itu mutu mikrobiologi ini menjadi hal yang sangat penting Bapak dan Ibu karena ya itu nanti kalau mutu mikrobiologinya terlalu tinggi ini produk yang dihasilkan nanti ini akan menyebabkan racun begitu jadi menjadikan racun bagi konsumennya yang asalnya diinginkan produk hasil tenak ini mengandung berbagai jenis vitamin dan zat gizi lainnya yang bisa menyehatkan begitu kalau mutu mikrobiologinya tidak dijaga nah maka asalnya harusnya menyehatkan malah menjadi menyakitkan jadi membuat konsumen menjadi sakit nah itu Bapak dan Ibu nah ini ada SNI salah satunya tentang nugget misalnya nah ini untuk sisi dari tadi mutu organoleptik begitu nah ini dari mulai aroma nah ini harus normal begitu jadi sesuai dengan labelnya kalau labelnya itu adalah nuggetnya nugget ayam begitu nah maka aroma ini adalah aroma nugget ayam karena beda kalau misalnya nanti nuggetnya adalah nugget sapi misalnya daging sapi maka aroma normalnya aroma normal nugget sapi ini sesuai dengan label jangan sampai kita memberikan label nugget sapi begitu tapi setelah dicium aromanya ternyata aromanya adalah aroma nugget ayam nah itu konsumen kalau yang terbiasa dengan mengkonsumsi nugget itu sudah tahu wah ini ada pemalsuan nah kalau ada pemalsuan kan ini kalau tidak sesuai dengan SNI seperti ini misalnya nah ini kan konsumen bisa komplain nah kemudian rasa nah rasa juga normal ini sesuai dengan label kalau misalnya rasanya itu dagingnya daging ayam begitu ya tentu akan beda nanti dengan rasanya dagingnya adalah daging sapi begitu apalagi nanti ditambah dengan rasanya ditambah dengan apa namanya varian rasa lainnya apakah pedas apalagi nanti pedasnya level 1 2 dan 3 begitu nah ini juga akan menentukan apa namanya kualitas atau mutu secara organoleptik kemudian tekstur nah ini teksturnya juga harus normal bapak dan ibu ya jadi tekstur nugget misalnya nugget itu bentuknya padat kemudian di luarnya itu ya tepung panirnya terlihat begitu nah kemudian teksturnya tidak boleh menjadi lembek misalnya kemudian tepung panirnya ada yang nempel atau tidak begitu nah itu juga kalau ada yang seperti itu berarti tidak normal nah itu tidak memenuhi syarat nah benda asing nah ini tidak boleh ada begitu bapak dan ibu nah misalnya tiba-tiba dalam nugget tersebut misalnya kita membeli nugget dan di nugget tersebut misalnya terdapat cemaran fisik misalnya cemaran fisik itu cemaran yang disebabkan oleh apa namanya benda-benda asing misalnya misalnya pada nuggetnya itu ada potongan potongan besi nah itu karena misalnya dia itu membuat nuggetnya itu pada saat menggiling dagingnya misalnya besi penggiling dagingnya misalnya ada yang copot nah kemudian nempel nah itu tidak boleh ada nah termasuk selain itu juga plastik ya nah plastik juga misalnya plastik bekas kemasan atau yang lainnya itu juga tidak boleh ada nah kalau untuk UKM yang harus hati-hati adalah benda asing yang sering masuk di makanan itu adalah ya itu tadi ya dari mulai rambut kemudian jangan ini adalah staples nah itu juga tidak boleh Bapak dan Ibu ya jadi apa namanya tidak boleh ada benda asing nah kemudian kadar air nah kadar air maksimalnya 60% nah kadar air protein lemak karbohidrat kalsium kemudian bahan tambahan makanan nah ini tadi yang disebut dengan apa namanya ini adalah mutu kimia Bapak dan Ibu ya jadi ini mutu kimianya dari mulai kadar airnya maksimum 60 proteinnya minimum 12% nah ini ini kalau protein ini bisa menjadi indikasi Bapak dan Ibu sekalian kalau misalnya protein ini untuk nugget ayam misalnya minimal 12% nah ternyata setelah Bapak dan Ibu mengkonsumsi atau membeli nugget begitu ternyata proteinnya itu misalnya di bawah 12% misalnya sampai 8% misalnya atau 10% begitu nah ini mungkin saja itu apa namanya bahan tambahannya atau fillernya begitu yang banyak jadi bahan pengisinya yang banyak apa itu bahan pengisi ya misalnya karbohidratnya atau tepungnya banyak dagingnya sedikit begitu sehingga proteinnya akan turun nah kalau lemak maksimum 20% jadi tidak boleh terlalu tinggi kemudian karbohidrat maksimum 25% nah ini sebetulnya bisa menjadi indikasi Bapak dan Ibu untuk kandungan protein dan karbohidrat kalau proteinnya rendah biasanya karbohidratnya naik begitu lebih tinggi kenapa proteinnya turun karbohidratnya jadi tinggi ya karena biasanya pengusaha itu menurunkan jumlah dagingnya menaikkan jumlah tepungnya begitu agar murah tadi nah itu sehingga tadi karena kalau produsen inginnya biayanya murah harga jualnya tinggi insumen inginnya proteinnya tinggi karbohidratnya rendah begitu sehingga yang banyaknya itu adalah dagingnya nah oleh karena itu sama pemerintah dibuat standar nah standarnya begini jadi agar konsumen dan memang produsen itu sesuai dengan standar begitu jadi sudah mengikuti jadi konsumen mau produsen mau begitu karena sudah ditentukan standar ada pun tadi kalau konsumennya ingin menentukan standar yang lebih begitu ya boleh-boleh saja misalnya proteinnya tinggi misalnya sampai dengan 16% karbohidratnya turun misalnya 10% ya boleh-boleh saja tapi mungkin nanti produsen akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi ya minimal sesuai dengan nah kemudian Bapak dan Ibu nah ini untuk bahan tambahan makanan nah ini baik itu pengawet maupun pewarna ini sudah ada SNI-nya jadi Bapak dan Ibu silahkan mengacu pada SNI nomor 01 0222 tahun 1995 ini mungkin ada yang baru ya yang sekarang itu juga ada juga di peraturan di BPPOM ya tentang bahan tambahan pangan yang diperbolehkan itu juga banyak begitu nah kemudian ini yang nomor 9 ini yang nomor 9 itu ini juga masih kimia begitu Bapak dan Ibu sekalian ya nomor 9 dan nomor 10 nah ini harusnya di bawahnya ada nih cuma kayaknya enggak terlihat di bawahnya itu ada yang tentang mikrobanya jadi mutu mikrobiologinya misalnya kandungan kadar bakteri atau misalnya maksimum mikroorganisme misalnya 10 pangkat jadi kalau di atas 10 pangkat 4 atau 10 ribu itu tidak boleh misalnya tidak boleh nah ini contoh kalau untuk kornet BIP ini kornet BIP sama ini adalah mutu mutu organoleptiknya kemudian ini adalah mutu kimianya ini sama ini juga di bawahnya sebetulnya ada mutu mikrobiologinya kalau ini yang atas ini adalah mutu organoleptiknya kemudian ini adalah mutu kimianya nah ini juga proteinnya 17% kalau untuk kornet BIP nah karbohidratnya maksimum 5% jadi memang kalau membuat kornet kan itu sebagian besar isinya daging jadi karbohidratnya itu hanya sedikit begitu nah ini kalau untuk produk keju itu produk keju begitu nah ini penentuan standarnya itu dia bisanya dari sisi graftingnya jadi grafting itu apa hasil parutan begitu jadi Bapak dan Ibu nanti kalau ada yang mengolah susu menjadi keju begitu nah itu ini menjadi syarat mutunya jadi apakah pada saat diparut ini bisa membentuk seperti hasil parutan yang tidak lengket seperti ini nah ini mutunya adalah mutu yang bagus nah kalau mutunya seperti ini ini biasanya mutunya tidak bagus begitu karena ini tidak membentuk grafting begitu malah nempel nah ini contoh graftingnya ya karena kalau keju itu kan sering dipakai untuk topping Bapak dan Ibu nah oleh karena itu harus bisa diparut hasilnya seperti ini nah ini mutu mikrobiologi yang tadi saya utarakan ini di SNI ada ya nah dari mulai telur asin telur ayam konsumsi susu segar nah susu segar itu 1 juta 10 pangkat 6 Bapak dan Ibu dan juga salmonella tidak boleh ada jadi ini bakteri ya bakteri salmonella bakteri yang memang bisa menyebabkan sakit perut begitu nah ini tidak boleh ada begitu juga koli ya nah koli juga pada susu segar ini tidak boleh ada esteria koli begitu ini juga biasanya pada kotoran memang ya harus tidak ada kalau tiba-tiba ada koli ataupun salmonella itu pada susu segar itu artinya susunya tersebut sudah terkontaminasi karena secara alami salmonella dan koli ini tidak pernah ada pada susu begitu kecuali kalau pada saat pemerahan ternyata ada kontaminasi dari kotoran ternaknya nah itu bisa begitu kontaminasinya lewat mana apakah lewat tangan begitu yang tidak steril tidak bersih apakah lewat lap lebih lewat lapnya atau lewat peralatan peralatan lainnya atau pada saat memerah misalnya karena menua ekornya tidak ditali begitu sehingga ada kibasan dan kibasannya itu nempel ke apa namanya kibasan ekornya itu nempel ke susu dan ekornya ada bekas kotorannya yaitu bisa juga nanti salmonella atau ekolinya itu jadi tidak negatif nah kalau yang ada berarti ini sudah tidak memenuhi standar begitu Bapak dan Ibu ya tidak memenuhi mutu nah oleh karena itu disebut substandar begitu nah ini banyak sekali ini dari mulai susu sapi segar susu bubuk susu pasteurisasi kemudian yoghurt susu kental manis begitu tapi nah kalau yang segar sama ya 1 juta begitu salmonellanya tidak boleh ada tapi kalau koli ya mungkin boleh begitu hanya 10 kurang dari 10 koloni nah pada daging ayam begitu ini daging ayam segar sama ya makanya ininya 10 pangkat 6 nah ini sama dengan daging sapi jadi nah Bapak dan Ibu yang membuat bakso nah itu juga ada standarnya maksimum 10 pangkat 5 Bapak dan Ibu ya 10 pangkat 5 boleh koloni apa namanya bakterinya ada tapi tidak boleh bakterinya itu tidak boleh salmonella karena salmonella itu apa namanya ya ini kalau salmonellanya salmonella tiposa ini bisa menyebabkan tipus begitu jadi menyebabkan sakit karena itu ini harus negatif nah kemudian sapilokokus boleh 100 koloni per gram nah kemudian koli ya mungkin ada yang nempel tapi tidak terlalu banyak jumlahnya hanya sedikit nah itu yang membuat sosis tadi yang membuat nugget juga sama ya ini 5 x 10 pangkat 4 begitu jadi 50 ribu koloni begitu nah itu boleh begitu tapi tadi salmonella tetap tidak boleh begitu dan koli ini masih boleh begitu dengan jumlah kurang dari 3 APM nah kemudian abon nah abon ini juga sama ya nah kalau abon itu semuanya tidak boleh ada ya salmonella stabilokokus koli itu semuanya tidak boleh ada ya karena abon ini termasuk dalam produk hasil olahan yang kering begitu ya jadi memang ini harusnya mati semua begitu jadi tidak ada ibu sekalian kenapa mutu mikrobiologi ini menjadi hal yang penting begitu untuk diperhatikan oleh kita begitu sebagai seorang pengolah hasil pangan dari ternak nah ini karena mikroorganisme ini bisa menyebabkan peracunan makanan jadi makanannya itu bisa menjadi beracun begitu bapak dan ibu nah bisa bisa misalnya kalau tadi kenapa arius itu tidak boleh ada karena dia jad yang racun namanya enterotoksin nah itu juga bisa kalau misalnya jad makanannya itu sudah tercemar oleh staphylococcus kemudian ada enterotoksinnya maka nanti ini akan makanan tersebut akan menjadi racun begitu dan nanti kalau dikonsumsi itu minimal ya dia akan keracunan apakah dia akan diare akan muntah begitu bahkan bisa pingsan nah kemudian kalau tercemar misalnya prostridium botulinum prostridium botulinum ini biasanya ada pada makanan-makanan yang makanan tersebut dikemas tanpa ada oksigen misalnya pada kornet nah kornet itu kan biasanya pakai kaleng bapak dan ibu ya nah kalau pada saat pensterilannya itu tidak baik misalnya pada saat kan setelah dikalengkan itu harus dipanaskan begitu untuk sterilisasinya nah kalau pada saat sterilisasinya tidak baik nah prostridium botulinum ini masih ada yang hidup di dalam kaleng tersebut maka nanti setelah dikeluarkan kemudian disimpan di suhu kamar nah si prostridium botulinum ini dia akan berkembang nah kalau berkembang nanti dia akan menyebabkan terbentuknya botulismus nah ini juga akan menyebabkan keracunan bagi konsumen oleh karena itu ini hati-hati prostridium botulinum ini salah satu ininya adalah dia itu membentuk gas jadi kalau misalnya nanti bapak dan ibu membuat kornet begitu kemudian disimpan ada misalnya dicoba begitu kemudian ada yang disimpan untuk mengetahui daluarsa misalnya tapi misalnya sebelum itu ternyata sudah ada yang menggembung nah itu ada kemungkinan prostridium botulinum nya itu pada saat pemanasan atau sterilisasi tidak mati semua jadi itu berkembang nah itu salah satu indikasi nah kemudian ada kalau bengk bongkrek ini tempe biasanya kalau peternakan biasanya ini yang sering apa namanya terjadi nah bapak dan ibu sekalian ini peracunan makanan ini ini harus menjadi konsen kita sekalian misalnya bapak dan ibu ingin membuat hasil olahan susu misalnya olahan susu misalnya pada anak-anak SD misalnya anak-anak SD berikan olahan susunya susu pasteurisasi pada saat proses pasteurisasi yakinkan bahwa proses pasteurisasinya berjalan dengan baik sehingga jumlah bakterinya itu sangat sedikit jadi maksimal sekitar 10 pangkat 5 nah kemudian tadi ya aureosnya tidak boleh ada kolinya misalnya jumlahnya sangat sedikit atau tidak boleh ada begitu karena begitu nanti bapak dan ibu berikan ke konsumen kemudian konsumen itu menjadi sakit nah maka bapak dan ibu sebagai produsennya itu akan kena juga nantinya jadi akan kena pemeriksaan karena menjual produk tidak sesuai dengan standar nah bapak dan ibu itu jadi memang harus hati-hati nah ini salah satu contoh begitu ini ada di pasar-pasar begitu kalau bapak dan ibu yang biasa membuat bakso dan apa namanya membuat adonannya di pasar nah ini harus hati-hati bapak dan ibu harus diyakinkan dan diberi pencerahan begitu pada tempat kita membuat bakso ini bahwa unsur dari apa namanya kebersihan kemudian kebersihan tempat kerja begitu ini harus betul-betul dijaga bapak dan ibu kalau sudah seperti ini ini bapak dan ibu ya nanti pada saat proses pemasakan ini harus betul-betul dilakukan dengan baik karena ini kontaminasinya kemungkinannya besar kalau bapak dan ibu memiliki mesin apa namanya membuat adonan bakso nya di tempat sendiri ya nanti dibuat seginis mungkin nah ini pengaruh positif pada produk pangan begitu ini untuk bakteri begitu ya bakteri itu memiliki pengaruh positif sebenarnya pada produk pangan tapi biasanya bakteri-bakteri tertentu bapak dan ibu ya ada yang disebut dengan bakteri asam laktat jadi bakteri-bakteri penghasil asam laktat nah ini biasanya untuk apa ini digunakan misalnya untuk membuat yoghurt biasanya bapak dan ibu nah ini bakteri asam laktat itu memang sengaja dikembangkan begitu dan nanti dimasukkan kepada apa namanya pada susunya sehingga nanti pada susunya bakteri asam laktat itu akan berkembang dengan baik dan bakteri-bakteri jahatnya tadi begitu dia akan otomatis tidak akan berkembang atau bahkan mati kenapa mati karena sebagian besar bakteri-bakteri yang patogen atau bakteri-bakteri yang beracun dia tumbuh dengan baik pada pH atau tingkat keasaman yang normal jadi kalau dihitung pH-nya itu sekitar 7 begitu tapi kalau misalnya untuk bakteri asam laktat dia itu akan menurunkan pH atau keasaman dia itu bisa misalnya sampai 4,4 begitu 4,2 nah itu yang bakteri-bakteri yang beracunnya itu tidak akan berkembang selain itu juga dia akan memberikan flavor jadi ada aroma ada rasa begitu nah itu yang khas begitu ya nah itu bapak dan ibu nah kemudian ada aktivitas proteolitik dan repolitik disitu juga kalau misalnya tadi susu itu proteinnya masih panjang-panjang begitu sehingga nanti akan agak sulit dicerna di dalam saluran pencernaan maka dengan bakteri ini bisa dipotong-potong begitu nah sehingga nanti akan lebih mudah dicerna di saluran pencernaan dan juga untuk komposisi-komposisi protein yang pendek-pendek ini begitu itu ada juga yang memiliki sifat-sifat dan karakteristik tertentu mungkin saja nanti proteinnya itu menjadi apa namanya memiliki anti misalnya kan yoghurt sekarang banyak diarahkan misalnya untuk anti-aging anti-penuaan begitu jadi anti untuk mencegah agar kulit itu tidak mudah keriput begitu nah itu itu sebetulnya karena pengaruh bakteri yang juga dia itu memotong-motong protein yang asalnya panjang menjadi pendek-pendek begitu nah sehingga protein yang pendek-pendek kalau memiliki struktur tertentu dia memiliki fungsi yang tertentu nah kemudian menghambat mikroorganisme yang tidak dikendaki ini tadi sudah ya karena pH-nya kemudian berperan dalam proses pembentukan keju nah kalau kita buat keju ini kan kita menggunakan juga bakteri begitu ya kemudian susu asam kemudian yogurt acidophilus begitu ini juga apa namanya menggunakan bakteri begitu Bapak dan Ibu nah sehingga ada yang disebut dengan bakteri probiotik Bapak dan Ibu ya apa itu bakteri probiotik nah ini bakteri probiotik ini biasanya ada pada susu-susu fermentasi dan dia itu memberikan pengaruh yang baik begitu terhadap kesehatan manusia kenapa bisa memberikan pengaruh kesehatan yang baik karena bakteri probiotik ini adalah bakteri-bakteri yang bisa tumbuh dari dibawa begitu dari minuman yang kita minum dari susu fermentasi tersebut kemudian bisa masuk sampai di saluran pencernaan jadi di saluran pencernaan ini bisa tumbuh begitu dia itu bakteri-bakteri yang baik ini nah sehingga nanti sistem pencernaannya menjadi lebih baik kalau lebih baik otomatis pencernaannya baik daya cernanya baik otomatis nanti pada manusianya menjadi lebih sehat itu Bapak dan Ibu sekalian nah ini kalau syarat mutu yogurt nanti Bapak dan Ibu ini bisa lihat ya ini ada apa namanya di di slide-nya ada nanti ada di apa nih di Kemenkop nanti tinggal baca nah kemudian ini untuk melihat dari mutu ini sebetulnya mutu ini ya tentu saja tadi adalah adanya tuntutan dari konsumen ya karena konsumen itu menuntutnya sangat ya banyak tuntutan konsumen itu karena dia ya ada pemio bahwa konsumen itu adalah raja begitu kan ya oleh karena itu ya tuntutannya dia karena dia itu yang punya uangnya kemudian kita yang memproduksinya ya kita harus diusahakan untuk bisa menyesuaikan dengan tuntutan konsumen ini jadi tuntutan konsumen itu dari mulai dia itu ingin keamanan pangan dan mutu pangannya terjaga begitu jadi makanan atau pangan yang dikonsumsi oleh konsumen ini dan mutunya ini memang harus terjaga begitu pangannya harus aman tidak menyebabkan sakit dan mutu pangannya harus baik sehingga menyebabkan konsumen ini menjadi sehat begitu sehingga ini harus perlu ada jaminan mutu bagaimana cara menjaminnya agar mutu ini keamanan pangannya bisa terkendalikan mutu pangannya tidak rusak begitu nah ini tentu saja salah satu syarat atau salah satu metode yang kita gunakan sebagai produsen pengolahan hasil ternak nah ini penerapan GMP Bapak dan Ibu GMP ini adalah Good Manufacturing Practices jadi ini adalah kalau bahasa Indonesianya disebut CPPOB ya Bapak dan Ibu cara pengolahan pangan cara pengolahan pengolahan yang baik CPPOB nah itu sudah ada peraturan pemerintahnya Bapak dan Ibu itu tinggal mengikutinya itu ada syarat-syaratnya ini bahasa Inggrisnya itu GMP Bapak dan Ibu nah ini silahkan diterapkan GMP-nya secara bertahap dan berkesinambungan dan konsisten Bapak dan Ibu ya Bapak dan Ibu ini bisa mendownload peraturan pemerintah tentang CPPOB ya CPPOB itu disitu ada syarat-syaratnya dari mulai syarat lokasi kemudian syarat tempat untuk tempat produksinya kemudian syarat-syarat alat-alatnya kemudian syarat untuk pekerjanya begitu dan lain sebagainya disana semuanya ada syaratnya nah silahkan ikuti itu semua sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa menghasilkan pangan yang aman dan juga mutunya terjaga Bapak dan Ibu ya nah ini pangan yang aman dan bermutu itu seperti apa jadi pangan yang aman dan bermutu itu kalau aman ya tentu saja ini bebas dari bahaya ya atau cemaran ya baik itu kimia, fisik, mikrobiologis maupun nah ini aman dari yang kepercayaan ya jadi ada beberapa misalnya umat Hindu misalnya tidak mengkonsumsi apa namanya sapi misalnya umat muslim tidak mengkonsumsi daging babi nah ini juga apa namanya ini sesuai dengan percayaan masing-masing bermutu tentu memenuhi standar Bapak dan Ibu ya standar nah standar yang ditentukan oleh konsumen kalau kita memenuhi kriteria konsumen minimal kita memenuhi peraturan atau regulasi yang ditentukan oleh pemerintah ya dan kalau kita standarnya untuk konsumen konsumennya adalah industri ya ini standar yang berdasarkan kebutuhan industri seperti apa nah itu apa namanya Bapak dan Ibu yang harus kita lihatkan nah kemudian ini kalau penggolongan bahan-pangan berdasarkan jenis dan masa simpannya ini ada yang highly perishable ini yang mudah rusak makanan yang mudah rusak ini terutama untuk produk pangan hasil ternak ini masuk highly perishable food ya Bapak dan Ibu baik itu daging segar susu begitu nah ini harus hati-hati oleh karena itu penyimpanannya kalau yang semi-perisible ya ini apa namanya hasil olahan kalau dari apa namanya dari produk hasil ternak nah kalau non-perisible ini sebetulnya kalau dari produk hasil ternakan relatif jarang ya kecuali kalau apa namanya dalam bentuk abon mungkin ya itu agak ini tapi tetap harus dikendalikan karena kalau non-perisible ini masa daluarsanya itu bisa bulanan begitu atau tahunan nah kalau untuk produk ternak itu ini relatif tidak ada produk hasil ternak itu yang pertama ini pasti satu atau kalau pun tidak ini akan masuk di dua begitu kalau sudah diolah nah kemudian kerusakan daging ini karena bakteri ini tentu saja Bapak dan Ibu sering mengalami seperti ini begitu ini kalau memang kondisinya kurang steril tadi Bapak dan Ibu ya nanti ini bisa dibaca begitu nah kemudian ini pengendalian ya nah pengendalian itu sebetulnya untuk bakteri begitu itu kita bisa menentukan dengan berbagai langkah begitu untuk membunuh bakteri ya dari atau menghilangkan bakteri atau mengurangi agar bakteri itu nanti di produk akhir itu sedikit bisa dengan kebersihan begitu jadi semuanya harus bersih Bapak dan Ibu ya kemudian nanti ada daerah-daerah yang memang secara sanitize begitu secara kebersihan itu harus betul-betul bersih begitu nah kemudian nanti juga misalnya dengan penambahan penurunan suhu begitu jadi ini yang disebut dengan apa namanya apa namanya rantai dingin begitu nah sehingga sehingga nanti bakteri ini semakin kesini semakin ke akhir ini ya bakterinya sudah sangat sedikit ataupun kalau ada ya sudah hampir mati begitu sehingga nanti dikonsumsi tidak jadi masalah ini nanti tinggal dibaca nah ini salah satu bentuknya mungkin karena salami ini ada dipanaskan kemudian ada di smoke begitu nah ini juga nah Bapak dan Ibu ini apa namanya untuk mengurangi atau menghambat pertumbuhan bakteri ini ada konsep yang disebut dengan AW begitu ini activity water atau activity water atau aktivitas air ini dengan pH Bapak dan Ibu jadi kalau ini kandungan air yang bisa dimanfaatkan oleh bakteri untuk tumbuh itu Bapak dan Ibu intinya kemudian kalau kandungan aktivitas bakteri itu kalau tinggi itu biasanya di 0,85 ke atas tapi ada 0,75 nah kemudian pH kritis itu di atas 4,6 Bapak dan Ibu jadi ini contohnya misalnya krodustodium botulinum ini bisa tumbuh begitu kalau di atas nah oleh karena itu kita bisa kelompokan bahan pangan ini apakah beresiko rendah beresiko sedang atau beresiko tinggi Bapak dan Ibu berdasarkan dari aktivitas air dan juga dari pH kalau yang risikonya rendah begitu Bapak dan Ibu tentu saja semuanya ada di bawah ini di bawah pH kritis misalnya di bawah 4,6 misalnya 4,2 ini misalnya yogurt Bapak dan Ibu 4,2 kemudian AW-nya di bawah 0,85 nah itu kalau pada produk hasil ternak misalnya yogurt atau produk kering misalnya dendeng dan lain sebagainya kemudian risiko sedang ini kalau misalnya pH-nya masih rendah di bawah 4,6 tapi AW-nya tinggi begitu Bapak dan Ibu di atas 0,8 atau sebaliknya pH-nya tinggi di atas 4,6 misalnya apa namanya daging begitu 5,2 5,2 5,6 begitu AW-nya kurang dari 0,8 nah ini daging kering ikan asin biskuit nah ini contohnya jadi daging kering ini masuknya risiko sedang atau kalau yang risiko tinggi pH-nya tinggi di atas 4,6 AW-nya di atas 0,85 nah ini kalau di kita daging dan ayam segar ini pasti daging ayam daging sapi begitu bakso nah ini juga termasuk karena bakso itu pH-nya di atas 4,6 kemudian susu susu juga nah Bapak dan Ibu ini yang risiko tinggi ini tentu saja karena untuk mengindikan dengan pH dan AW kita tidak bisa begitu mengendalikannya maka salah satu pengendaliannya adalah dengan suhu Bapak dan Ibu oleh karena itu suhunya harus selalu rendah suhunya ya suhunya adalah suhu antara 2 sampai 4 derajat Celsius nah ini jadi kalau kita ini menyiapkan makanan itu harus aman dari mulai peternakannya sampai pada konsumennya yang akan mengkonsumsi Bapak dan Ibu nah ini keamanan pangan ini ya itu tadi tidak bisa satu di ujung saja misalnya disini saja jadi harus dari mulai apa namanya dari mulai peternakannya sampai apa namanya pada saat harvestingnya pada saat panennya kemudian pengangkutannya nah ini good transportation practices begitu nah ini kalau untuk produk hasil ternak ini harus dingin Bapak dan Ibu jadi ininya harus selalu dalam dingin nah kalau di pabrik atau tempat produksi nah ini GMP Good Manufacturing Practices atau CPPOB nah ini harus betul juga kalau misalnya perusahaan Bapak dan Ibu sudah mulai besar ya nanti ada laboratoriumnya juga harus ada kemudian nanti sistem pergudangan juga harus bagus sehingga sampai ke konsumen ini akan lebih bagus nah ini perlunya standar mutu itu untuk apa nah ini agar mutu spesifiknya itu pasti oh ini sesuai dengan SNI oh ini tidak sehingga konsumen akan puas oh memang saya belinya yang sesuai SNI oh saya memang belinya yang di bawah SNI oh memang saya belinya adalah di atas SNI sehingga konsumen ini merasa puas karena dia membeli sesuai dengan standar yang memang dia tentukan nah meningkatkan daya saing pasar ya karena kalau mutunya baik ya tentu di pasar juga akan dikenal dengan produsen yang memiliki daya mutu yang baik budaya mutu nah ini juga terutama untuk produsennya dan juga karyawannya jadi budaya mutunya bagaimana melakukan tadi GMP itu dengan baik nah kemudian ini ada sertifikasi begitu atau yang harus sertifikasi yang harus ditentukan diikuti oleh masyarakat begitu ini ada yang diwajibkan Bapak dan Ibu ini yang diwajibkan ini ada yang tidak diwajibkan tapi boleh begitu nah ini kalau di Indonesia ini sudah diwajibkan Bapak dan Ibu oleh pemerintah bahwa perusahaan kita ini kalau untuk apa namanya kalau prima ini nanti untuk diperoleh di di farm begitu nah kalau untuk di pengolahan ini dari mulai PIRT Bapak dan Ibu PIRT kemudian MD nah ini BPM kalau PIRT yang mengeluarkan adalah PEMDA kemudian kalau MD ini yang dikeluarkan oleh BPM kemudian HACCP nah ini juga BPOM nanti dan juga ada apa namanya lembaga pengeluar sertifikat ya ini kalau di kita contohnya Sukopindo misalnya ini bisa mengeluarkan sertifikat HACCP kemudian halal nah ini jadi sebetulnya kalau untuk produk pangan hasil ternak itu kalau tidak PIRT MD HACCP dan halal Bapak dan Ibu jadi empat ini ini wajib Bapak dan Ibu untuk Bapak dan Ibu apa namanya miliki nah kalau misalnya Bapak dan Ibu mau ekspor begitu ke negara Amerika begitu nanti ada persyaratan ISO bisa ISO nya itu biasanya ISO 22000 Bapak dan Ibu jadi ISO 22000 itu adalah pergabungan antara ISO 9001 dengan HACCP Bapak dan Ibu sehingga nanti kalau ekspor itu ada yang menentukan harus pakai ISO 22000 tapi pada umumnya dengan kita memiliki HACCP saja itu sudah bisa Bapak dan Ibu jadi itu Bapak dan Ibu nah ini ada SNI nya Bapak dan Ibu untuk HACCP jadi silahkan Bapak dan Ibu bisa baca SNI nya ini ini ada langkahnya ada 12 begitu dan ada 7 prinsip begitu ini kalau dijelaskan satu-satu waktunya tidak cukup begitu jadi silahkan nanti Bapak dan Ibu ikuti di SNI nya itu ada cara-caranya nah ini tadi sudah diutarakan tentang ISO 22000 nah ini sebetulnya dia itu menggabungkan antara ISO 9001 ini tentang manajemen mutu bagaimana manajemennya dan kemudian prinsip HACCP tentang keamanan pangan nah ini digabungkan itu menjadi ISO 22000 nah ini tadi sudah ya yang wajib itu PIRT MD BPOM PMD ML ini BPOM yang mengeluarkan kemudian halal LPPOM MUI ini kalau sekarang jadi BPPJPH ya tidak LPPM MUI lagi BPJPH kemudian HACCP ini BPOM tapi ada juga lembaga pengeluar sertifikas nah ini GMP atau CPPOB ini merupakan salah satu syarat ya syarat dasar dalam penerapan HACCP jadi sebelum Bapak dan Ibu mengajukan HACCP maka GMP-nya harus jalan dulu kalau GMP-nya belum jalan maka ini bisa diyakinkan HACCP-nya tidak akan lulus tidak akan jalan karena nanti dalam penentuan kan HACCP ini adalah hazard analytical control eh critical control point hazard analysis critical control point begitu jadi yang apa namanya ini pasti nanti critical control point-nya tinggi begitu yang menyebabkan hazardnya itu kalau GMP-nya tidak baik kalau GMP-nya baik biasanya titik kritisnya itu tidak banyak Bapak dan Ibu ini ini GMP nanti bisa dibaca ini bisa dibaca nah ini apa namanya ruang lingkup CPPOB atau GMP ini ada di SK-nya Bapak dan Ibu ini nanti Bapak dan Ibu di surat apa namanya di peraturan pemerintahnya ada tinggal menentukan syarat lokasi lokasinya harus seperti apa misalnya ya lokasinya itu tidak boleh dekat dengan pembuangan sampah kemudian ada standar bangunan kemudian fasilitas sanitasi nah ini tempat cuci tangan ini ada dimana saja kemudian mesin dan peralatan cara menyimpan mesin di pabrik itu atau tempat olahan itu misalnya ada syaratnya jarak ke tembok ada dan lain-lain sebagainya nah ini apa namanya ini ada ada aturannya nanti Bapak dan Ibu bisa baca begitu dan nanti Bapak dan Ibu bisa lakukan atau bisa praktikan nah kalau Bapak dan Ibu sudah melakukan GMP atau CPPOB maka Bapak dan Ibu nanti bisa mengajukan tadi MD Bapak dan Ibu ya nah terutama kalau produk hasil ternak itu bakso begitu kemudian sosis kemudian nugget itu pakai izinnya adalah tidak bisa menggunakan PIRT karena terbasuk dalam high risk Bapak dan Ibu oke nah kalau untuk PIRT ini sudah ya nanti ini sama Pemda yang mengeluarkan syaratnya nanti Bapak dan Ibu ikut pelatihan dulu ya ada pelatihan keamanan pangan dan kemudian nanti sertifikatnya dilampirkan dan nanti bisa mengajukan PIRT nah kalau halal nah ini halal sekarang sudah online Bapak dan Ibu jadi bisa daftar di BPPJPH begitu untuk daftar halal kemudian nanti silahkan dipilih mau LPH-nya siapa begitu lembaga pemeriksa halalnya begitu nah itu nanti bisa keluar dan masa berlakunya sekarang itu tidak 4 tahun ya bisa seumur hidup begitu kalau tidak ada perubahan tidak ada perubahan apa namanya tidak ada perubahan ini tidak ada perubahan ingredient dan lain sebagainya oke nah ini ada beberapa peraturan tentang pangan Bapak dan Ibu silahkan dilihat begitu Bapak dan Ibu bisa baca begitu ada tentang ada tentang undang-undang tentang pangan kemudian tentang keamanan mutu gigi pangan kemudian BTP begitu nah ini dan lain sebagainya mungkin itu saja Bu Eka karena waktunya sudah tinggal 5 menit lagi begitu saya kembalikan dulu ke Bu Eka mungkin nanti kalau ada yang penasaran silahkan saja untuk kontak saya begitu kita berdiskusi saja begitu bukan berarti saya lebih tahu daripada Bapak dan Ibu begitu ya tapi kita bisa sharing dan berkomunikasi mungkin itu saja Bu Eka terima kasih saya kembalikan ke Bu Eka baik terima kasih Bapak Jajang yang telah memberikan materinya secara menyeluruh ini sengaja tidak saya hentikan Pak Jajang karena memang di chat pertanyaannya hanya dua mungkin nanti ada juga yang mau bertanya langsung raise hand saya langsung saja tampilkan pertanyaannya mungkin nah ini dari Bapak Heidel Girsang yang pertama untuk bahan baku daging ayam marinasi terkadang sulit untuk kita deteksi mutu primer dari daging ayamnya karena sudah dominan ke arah aroma bumbu apakah ada metode lain yang bisa dilakukan untuk menentukan kriteria mutu daging ayamnya tersebut Pak ya langsung Ba Eka ya silahkan Pak ya Bapak dan Ibu sekalian memang di SNI itu tidak semua produk ada Bapak dan Ibu ya jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya sudah produknya olahan seperti ini maka Bapak dan Ibu bisa mendekatkan kira-kira dengan SNI mana yang agak mirip begitu misalnya ini apa namanya tentang daging ayam marinasi begitu nah marinasinya kan misalnya itu daging ayamnya sudah dimarinasi dengan apa bumbunya apa begitu ya nah memang belum semua begitu ada SNI-nya untuk produk-produk tertentu tapi Bapak dan Ibu bisa minimum mengikuti standar SNI untuk daging ayam gitu atau SNI daging begitu nah misalnya tadi apa namanya kandungan bakterinya tidak boleh lebih dari 10 pangkat 6 atau kalau ingin lebih bagus lagi Bapak dan Ibu bisa masuk standar sesuai dengan tadi misalnya dengan nugget nugget itu 5 x 10 pangkat 4 misalnya nah itu jadi bisa ke situ jadi kalau misalnya belum ada yang fix begitu yang sama sekali seperti ini nah ini Bapak dan Ibu bisa mendekati dengan standar yang sudah ada dan mendekati dengan produk Bapak dan Ibu kelola begitu nah kalau yang marinasi ini ini kan apa namanya daging olahan ya daging olahan bisa ikut misalnya ke standar nugget begitu atau ke standar daging olahan lainnya begitu atau minimal Bapak dan Ibu menenai standar dagingnya begitu karena kalau marinasi yang sudah marinasinya itu memang belum ada nah kemudian kalau untuk organoleptik itu kan pasti disitu itu apa namanya sesuai dengan label kalau misalnya labelnya itu daging ayam marinasi nah marinasinya menggunakan apa misalnya di label pasti ada nanti Bapak dan Ibu karena apa namanya salah satu label itu kan harus dicantumkan begitu ingredient dan lain sebagainya nah maka untuk organoleptiknya itu misalnya untuk aromanya aromanya khas begitu khas daging yang sesuai dengan label misalnya khas daging ayam dan dimarinasinya dengan apa berarti daging ayam plus dengan marinasinya apa jadi begitu Bu Eka jadi kalau memang belum ada kita bisa masuk ke standar yang mendekati itu saja mungkin Bu Eka ya betul karena memang sulit ya Pak kalau untuk ayam marinasi memang sengaja kelihatan aroma bumbunya mungkin nanti kelihatan daya simpannya kalau memang ayamnya bahan baku ayam yang digunakannya kurang bagus daya awetnya juga beda begitu ya Pak iya betul termasuk dari aromanya jadi aromanya kalau daging ayamnya udah kurang bagus nah baunya itu nanti tidak aromanya itu tidak aroma daging segar ada pasti ada baunya begitu gitu Bu Eka jadi makanya di S&E itu yang paling atas itu pasti disitu ada aroma begitu ada flavor dan sebagainya nah itu ya baik kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Deden Hardiansyah untuk standar daging bebek apakah sudah ada standarnya mungkin ya karena ini kebanyakannya ayam betul belum ya jadi S&E daging bebek ini belum ada mudah-mudahan nanti sebenarnya S&E itu bisa diajukan sebetulnya nanti misalnya ada asosiasi peternak bebek nanti dengan ini bisa mengajukan standar ke BSN nanti diuji dulu dimana untuk bebek memang belum ada kita bisa menggunakan standarnya adalah kalau untuk daging ya minimal untuk standar S&E daging begitu Bu Eka ini deketnya ke ayam mungkin bisa ya Pak ya ayam bisa satu lagi dari Ibu Haryati bakteri Salmonella banyak terdapat di ayam mentah kalau olahan sate bagaimana ya Pak sepertinya setengah matang ya Salmonella memang betul ya harusnya memang kalau pada saat pemotongan ayamnya itu baik Bapak dan Ibu ya jadi sudah menggunakan GMP begitu untuk pemotongan ayam jadi kan sekarang itu ada peraturan bahwa harusnya kalau daging itu dipotong di tempat pemotongan misalnya daging daging itu termasuk daging ternak besar kemudian daging ternak kecil ya ternak besar itu adalah domba kemudian sapi eh domba dan kambing ataupun unggas begitu unggas itu memang harus dipotong di tempat pemotongan di tempat pemotongan begitu kalau unggas itu kan ada rumah potong unggas begitu RPU begitu atau kalau untuk ayam itu ada khusus namanya RPA rumah potong ayam itu ada standarnya begitu jadi apa namanya memang ayamnya itu kan kalau Bapak dan Ibu pernah lihat begitu atau Bapak dan Ibu ada yang bisnis di rumah potong ayam begitu itu kan dari mulai ayam itu masuk kemudian nanti digantung begitu kemudian dipotong nah itu semua sebetulnya tingkat cemarannya itu sedikit begitu karena salmonela ini sebetulnya ini cemaran jadi cemaran yang asalnya ini dari kotoran begitu nah kalau kotoran itu tidak sampai mengenai apa mengenai dari dagingnya itu maka seharusnya salmonela itu tidak ada begitu karena salmonela itu tidak termasuk bakteri yang secara alamiah ada pada daging tapi salmonela itu ada karena ada cemaran begitu nah kenapa misalnya pada ayam mentah itu banyak salmonelanya ya karena kalau kita lihat sistem pemotongan ayam pada saat ini begitu kan kalau kita lihat dipotong kemudian dilempar ke dalam drum begitu di drum itu nanti gerubuk 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 nah itu kotoran dan lain sebagainya yang ada di dalam drum kemudian apakah ayam itu ada yang mengeluarkan kotoran sambil apa namanya sambil menggelepar itu itu akan nempel begitu dan pada saat pencabutan bulu dan lain sebagainya itu akan nempel sehingga memang betul salmonelanya banyak begitu oleh karena itu ya kalau dikelolanya seperti itu nanti setelah selesai itu itu pencuciannya juga di akhir harus dilakukan dengan baik begitu Bu Eka ya kalau olahan sate kalau olahan sate juga ini belum ada SND-nya Bu Haryati jadi olahan sate belum ada SND-nya cuma olahan sate itu yang harus kita perhatikan adalah di keamanan pangannya karena sate itu termasuk salah satu daging yang dia itu langsung berkontak langsung mungkin nanti di materi-materi selanjutnya kontak langsung dengan apa namanya dengan api begitu nah itu apa namanya nanti akan biasanya ada perubahan dari struktur protein nah itu juga harus agak hati-hati begitu sehingga nanti tidak menyebabkan apa namanya keamanan pangannya menjadi tidak terjaga begitu juga harus agak hati-hati karena nanti ada apa namanya ada kontak langsung antara api dengan daging nah itu juga agak hati-hati mungkin itu Bu Eka ya baik dari kolom chat sepertinya masih ada atau Ibu Sri Martini dulu silahkan Ibu open mic ya Ibu nama saya Sri Martini gini Pak tadi kan di slide itu ada keamanan pangan dan mutu pangan itu karena tuntutan konsumen ya Pak nah itu saya pernah baca juga kalau keamanan pangan dan mutu pangan itu adalah konsen dari tiga pilar jadi ada konsumen ada produsen dan ada pemerintah nah pertanyaan saya bukan pertanyaan sih diskusi ini misalnya misalnya saya ada tuntutan saya sebagai konsumen ingin misalnya bakso ya karena tadi gambarnya bakso itu disitu nah saya ingin bakso-nya itu pangannya aman dan bermutu nah saya sebagai konsumen menginginkan produsen itu membuat bakso yang seperti itu nah saya sebagai produsen tentunya dalam membuat bakso yang diinginkan konsumen itu kosnya pasti lebih tinggi kan Pak betul nah kosnya lebih tinggi apakah berapa UKM yang mampu melakukan tuntutan tuntutan konsumen seperti tuntutan konsumen itu dan berapa yang bisa berapa konsumen yang bisa beli otomatis ketika kosnya tinggi maka HPP-nya juga tinggi kan Pak nah yang terjadi sekarang ini di masyarakat kita ya pokoknya dia ke pasar ya ngaduknya lengan diangkat sampai siku ngaduk-ngaduk itu ya jadi yang penting jadi bakso gitu ya kalau lu gak mau beli ya jangan gitu ya penting saya dapet duit gitu Pak yang saya alami jadi bagaimana saya misalnya sebagai pendampi UKM itu memberikan sosialisasi secara pendekatan gitu Pak gimana caranya gitu karena kalau secara teori udah ya kayaknya gak masuk nih gitu Pak terima kasih banyak ya baik terima kasih Bu Sri Martini Ibu sebagai pendamping UKM pasti banyak sekali ininya apa namanya pengalamannya ya ini berhubungan dengan UKM-UKM yang sedang kita dampingi nah terutama betul sekali itu dalam apa namanya dalam menjaga keamanan pangan ya nah tadi tadi Martini bertanya tentang keamanan pangan dan mutu pangan yang di ininya oleh konsumen begitu jadi di endorse oleh konsumen ya memang kan itu sebetulnya seperti Bu Martini kemukakan itu ada tiga pilar sebetulnya ada konsumen ada produsen ada pemerintah nah konsumen dan produsen itu ini dua hal biasanya yang tadi sudah diutarakan di sama Ibu bahwa kalau produsen inginnya itu produknya biasa-biasa saja harganya mahal itu kan ya sehingga HP penyerda harga jualnya mahal keuntungannya tinggi sedangkan konsumen tadi produsen sedangkan konsumen inginnya kualitasnya tinggi kualitasnya bagus harganya murah nah ini memang dua hal ini tidak bisa bertemu Bapak dan Ibu ya kalau dibiarkan oleh karena itu ada sisi ketiga ada pemerintah nah pemerintah ini yang jadi wasitnya nah pemerintah yang menentukan ya sudah kalau begitu ini ada standar minimumnya nah standar minimumnya nah misalnya untuk bakso tadi ya untuk bakso standar minimum untuk bakso itu sebetulnya sudah ada SNI-nya Bapak dan Ibu sekalian ya tadi di slide saya itu ada tentang apa namanya standar untuk bakso ya kalau Bapak dan Ibu lihat tadi ada standar untuk bakso ya misalnya untuk kandungan terinya tadi kan ditanya juga oleh Ibu misalnya itu gimana kan sebagian besar UKM itu tidak punya apa namanya tidak punya penggilingan bakso sendiri dan untuk membuat adonan sendiri itu pasti dikirimnya ke pasar yang ada di pojokan begitu ya nah kemudian jadi pasar seperti itu sing-singkan lengan begitu kemudian ya memang ya sambil merokok lagi nah memang itu menjadi apa namanya menjadi salah satu tantangan kita begitu termasuk kita semua begitu dan juga Bapak Ibu yang menjadi pendamping UKM itu dalam rangka kita itu untuk membuat produk pangan yang tadi keamanan pangannya terjamin begitu memang sekarang masih tunggar Bapak dan Ibu ya apa namanya masih boleh kita jualan tanpa ada izin edar sebetulnya MD begitu yang dikeluarkan oleh BPOM itu kalau untuk produk bakso itu kan sebetulnya itu izin edar Bapak dan Ibu kalau belum ada MD nya itu kan sebetulnya tidak boleh dipasarkan begitu sebetulnya tapi di kita masih ya masih masih ditoleransi karena masih banyak usaha kecil yang belum masuk ke sana nah memang ya sedikit-sedikit memang harus di harus diberikan pencerahan harus diberikan edukasi begitu memang dia mau penerapan CPPOB ini atau GMP ini memang harus begitu karena nanti kalau misalnya produk dari luar itu juga sudah masuk ke kita begitu ya kemudian kita tidak ada apa namanya tidak membuat proteksi begitu ya itu tidak bisa begitu jadi MD itu sebetulnya proteksi juga untuk yang di dalam negeri begitu agar apa namanya barang di luar negeri juga tidak bisa masuk sembarangan Bapak Busri tadi berkenaan dengan yang tadi memang tadi itu ya kita sedikit-sedikit lah apa namanya memberikan edukasi pada produsen memang ya seharusnya kita sesuai dengan CPPOB kan kalau memang usaha kecil itu sering jadi kendala ya kalau untuk mendapatkan MD itu salah satunya adalah tempat produksi begitu kan ya tempat produksi masih di dapur begitu kan bu ya iya bener jadi dapur itu kalau dia tidak langsung keluar masih melewati ruang tamu pasti itu tidak akan keluar MD nya karena memang standarnya tidak boleh begitu standarnya jadi ya memang mau tidak mau kita tetap harus memberikan apa namanya edukasi walaupun memang ya apa namanya tantangannya masih berat begitu tapi kalau standarnya kalau untuk bakso itu memang pemerintah sudah menentukan ada SNI nya tentang bakso SNI bakso misalnya disitu ada SNI bakso itu ada dalam satu SNI itu ada bakso daging ada bakso kombinasi bakso daging itu ya isinya nanti proteinnya misalnya minimal itu berapa sekitar 12 atau berapa begitu kalau kombinasi 8 kalau nggak salah ini kan itu masih boleh artinya kalau tadi konsumen itu inginnya harganya murah ya mungkin nanti diberikan bakso nya bakso kombinasi nah kemudian kalau misalnya produsennya seperti tadi misalnya yang penting jadi bakso nya silahkan aja kalau mau beli silahkan tidak juga tidak apa-apa begitu kan begitu ya ya memang nanti akhirnya akan tersegmen jadi kalau bakso-bakso yang sudah sesuai dengan standar begitu yang diproduksi dengan kualitas bagus maka dia akan menjualnya dengan segmen yang berbeda dengan tadi yang apa namanya yang penting ya saya produksi lah biarin aja nah itu memang tetap konsumennya juga ada bu cuman nanti konsumennya akan tersegmen sendiri mungkin kalau yang tadi yang tukang bakso itu yang penting saya bikin bakso begitu gak apa-apa seperti itu juga mungkin dia akan menjualnya ke orang-orang yang memang membeli bakso nya dengan harga yang tidak terlalu tinggi tapi kalau misalnya ibu dan bapak misalnya kalau misalnya ada bakso apa itu bakso yang dari Jakarta itu ada yang ini misalnya bakso lapangan tembak misalnya kalau bakso lapangan tembak misalnya nah dia sudah membuat baksonya itu menggunakan CPPOB atau GMP yang baik sehingga dia bisa keluar MD nya jadi ada izin edarnya dengan ada izin edarnya maka dia bisa menjualnya dengan konsumen yang berbeda konsumennya ya dia misalnya jual baksonya misalnya dia bikin kalaupun dia bikin kedai bakso kedai bakso di tempat yang konsumen kira-kira bisa membeli dengan harga yang lebih mahal yang lebih mahal kemudian dia juga bisa menjual di supermarket supermarket karena bakso yang bulatnya itu nanti ada tulisan MD nya itu bisa masuk ke supermarket kalau belum ada MD nya itu pasti supermarket tidak akan mau menjualnya karena dia juga nanti akan kena oleh pemerintah begitu kalau nanti pemerintah melakukan inspeksi ke supermarket tersebut jadi memang nanti segmennya ada itu memang betul itu ditentukan oleh konsumen mungkin itu bu terima kasih banyak mohon maaf bapak dan ibu yang mau bertanya ini karena masih ada satu pembicara lagi ibu Saptarini dan pak harun mungkin bisa pertanyaannya di kolom chat jadi nanti sambil berjalan pembicara kedua pak jajang bisa merespon di chat begitu mohon maaf karena waktunya terbatas pak harun dan bu duwi bu duwi rasanya ini sudah ada di kolom chat pak jajang bisa langsung merespon di kolom chat mungkin mungkin bisa pertanyaannya di kolom chat begitu pak baik terima kasih pak jajang atas diskusinya juga materinya kita lanjutkan ke materi kedua dari ibu dokter li surya ningsi saya akan bacakan lebih dahulu kurikulum vite dari ibu dokter lilis dokter insinyur lilis surya ningsi msi merupakan dosen fakultas peternakan yang sekarang di fakultas peternakan menjabat sebagai kepala laboratorium teknologi pengolahan produk peternakan beliau lahir di bandung 9 november 1965 beliau menyelesaikan studi S1 di ilmu peternakan universitas pajajaran kemudian S2 teknologi pasca panen di institut pertanian bogor dan ilmu ternak program dokter di institut pertanian bogor beliau mengajar ini program S1 S2 dan S3 mungkin ya ada teknologi hasil ternak kemudian di pasca sarjana itu ada penanganan pasca panen hasil ternak kemudian pengembangan dan inovasi produk hasil ternak haus bidang keahlian beliau adalah pengolahan produk peternakan asal daging kemudian narasumber dalam pelatihan profesional diantaranya pelatih pada pengolahan sosi sapi di PT Berkah Citra Agro kemudian ada juga menjadi pemateri di Trans7 tips membedakan daging sapi dan daging babi kemudian menjadi pelatih juga di PT Sukonvindo Center for Learning Development untuk materi kualitas daging sifat fisik sifat kimia fisik dan organoleptik kemudian yang terakhir ini adalah informasi kontak beliau silahkan jika ada yang perlu Ibu Lili sudah siap Bu sudah siap sudah terdengar Bu Eka ini ramai selamat mahasiswa Bu Lies mohon maaf untuk share screennya dari dari Ibu dari Bu Eka atau dari saya mungkin bisa dari Ibu ya Bu oh boleh boleh nanti saya buka dulu kalau gitu iya iya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Kayaknya pesertanya udah ngantuk ya Ibu Bapak ya. Sudah cukup kali ini tinggal. Belum. Mungkin udah pada pinter. Ini sharing ilmu aja Ibu Bapak mudah-mudahan tidak ngantuk. Karena waktu udah menunjukkan menjelang sore sudah jam 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sharing ilmu aja mengenai pengertian penyediaan dan penanganan dagingnya. Ini pengertian daging. Daging itu apa sih? Daging adalah bahan pangan sumber protein yang diperlukan untuk kehidupan manusia. Terutama bagi anak-anak yang sedang tumbuh. Tadi pagi sama Pak Diki sudah diterangkan kenapa daging bersifat perishable food. Yaitu bahan makanan yang mudah rusak atau bahan pangan yang berpotensi berbahaya. Tadi barusan diterangkan sama Pak Jajang bahaya apa saja yang terdapat pada pangan. Terus kerusakan dapat disebabkan tadi sudah sebagian sama Pak Jajang, fisiologis hewan, metode penyembelihan, kecepatan peninginan, dan isi atau muatan usus hewan. Jadi penyebab kerusakan daging itu dapat disebabkan oleh adanya infeksi mikroorganisme di mana terjadi infeksi mikroorganisme dalam daging. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Jajang cukup mendetil mikroorganisme apa yang terdapat pada daging. Kenapa tadi ada pertanyaan sate, bisa samonela dijelaskan dasarnya dari sini ya Bu ya. Terus penyediaan daging, apa saja yang harus diperhatikan dalam penyediaan daging itu. Jadi kalau ibu-ibu, bapak mau buka usaha, mau membeli daging, harus diperhatikan dulu pasal kesehatannya, ternaknya. Terus kebersihan ternaknya bagaimana? Kebersihan ruangan pemotongan, peralatan, dan petugas. Jangan sampai misalnya keadaan ternaknya kotor, belum dibersihkan, sudah dipotong. Nanti terjadi perpindahan kotoran dari tubuh ternak ke dagingnya. Begitupun ruang pemotongan, pelaratan, dan petugas. Biasanya kalau petugas itu kadang-kadang di RPH. Pemerintah tidak pakai kaos, cuma pakai celana pendek saja. Jadi ibu dan bapak harus diperhatikan dagingnya harus bagaimana. Supaya nanti bahan-pangannya atau produk olahan yang dihasilkannya berkualitas baik. Baik dari segi fisik, dari kimia, dari mikroorganisme. Nah, akhirnya secara argonaktik rasanya lebih enak. Nah, ini dalam pemotongan hewan harus dilakukan di rumah potong hewan. Rumah potong hewan yaitu merupakan kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higieni tertentu, serta digunakan sebagai tempat pemotong hewan. Potong selain unggas. Bagi konsumsi masyarakat. Jadi kalau unggas namanya RPU, rumah potong unggas. Jadi tidak boleh disamakan RPH sama RPU. Apalagi kalau memotong hewannya di tempat sembarangan, kecuali pada saat ibu adhan. Boleh, tapi itu juga diawasi oleh dinas terkait. Biasanya dinas pertanakan yang digampingi oleh dokter hewan. Rumah potong hewan adalah bangunan, atau kompleks bangunan yang didesain dengan syarat menggunakan sebagai tempat pemotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. Fungsinya apa sih abattoir itu atau RPH? Tempat dilaksanakan pemotongan hewan secara benar. Tempat dilaksanakan pemeriksaan anti-mortem. Anti-mortem itu yaitu pemeriksaan sebelum dipotong. Dan post-mortem pemeriksaan setelah dipotong untuk mencegah penularan penyakit hewan ke manusia. Jadi harus diperiksa dulu kalau kita membawa ternak, nanti ada surat. Misalnya kita membawa dari Bandung, misalnya dibawa ke Jakarta. Itu ada surat keterangan yang diketahui oleh dokter hewan bahwa ternak yang dibawa itu sehat. Kalau tidak ada surat itu tidak biasanya susah masuk PRPH. Tempat untuk mendekresi dan memonitor penyakit hewan guna pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dari daerah asam. Jadi itu bisa menular kalau ternaknya sakit, nanti dibawa misalnya dari Bandung, ternaknya sudah sakit, menular nanti ke daerah yang dibawa misalnya ke Jakarta. Ini persyaratan lokasinya, tidak bertentangan dengan rencana umum tata ruang. Rencana detail tata ruang dan rencana bagian wilayah kota. Jadi tidak boleh melanggar lokasinya. Jadi harus ada izin. Jadi tidak bertentangan dengan tata kota. Tidak berada pada wilayah, pada penduduk, dan letaknya lebih rendah dari pemukuman penduduk. Karena kalau dekat dengan penduduk, ini namanya RPH bau ya bu ya pak. Jadi harus ada jauh letaknya dari perumahan penduduk dan jangan padat. Tidak dekat dengan industri logam dan kimia. Karena ini bahaya nanti kita memotong ternak, menghasilkan daging, takut nanti dagingnya tercemar oleh logam atau bahan kimia. Jadi itu juga ada aturannya. Lahan relatif datar dan cukup luas untuk pelembangan. Jadi nanti lahannya tidak sembarangan. Jadi harus dipilih dulu datar luas atau tidak luas. Nanti berhubungan dengan penurunan ternak, pengistirhatan ternak pada saat akan dipotong. Kalau ada yang bertanya, boleh langsung di-chat atau apa namanya, unjuk tangan boleh. Nanti kita share ilmu. Mungkin bapak-bapak ada dari daerah yang lain, beda juga. Silahkan. Jadi kita berbagi ilmu. Tidak berada pada daerah rawan banggir, tercermar asap, bau debu, dan kontaminan lainnya. Tidak menimbulkan gangguan dan kecemaran lingkungan. Memenuhi akses air yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan serta dek infeksi. Jadi diutamakan yang airnya sangat banyak. Karena setiap hewan itu ternak akan memerlukan air yang banyak. Jadi sebelum dipotongkan, dimandikan terlebih dahulu. Belum nanti untuk alat, untuk pembangunan, untuk ternak sendiri, untuk apa namanya, yang telah pemotongan. Jadi harus memerlukan air yang banyak. Terpisah secara fisik dari lokasi kompleks RPH babi. Atau dibatasi dengan pagat tembok dengan tinggi minimal 3 meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan produk antar rumah potong. Jadi memang tidak boleh disamakan RPH umum, misalnya ruminansia besar yang lainnya, dengan RPH babi. Karena kita dominan warga negara Indonesia, dominannya muslim. hampir 99 persen muslim, jadi supaya tidak terkemar. Jadi babi-babi si ternak yang lain dipesahkan. Ini salah satu kandang, contohnya yang ada di Indonesia, ini kandang penampungan sapi yang belum mengalami pemotongan. Ini persyaratan peralatan. Seluruh peralatan pendukung dan penunjang di RPH terbuat dari bahan tidak mudah korosif. Mudah dibersihkan dan didesinfeksi selesai mudah dirawat. Jadi tidak boleh bahan-bahan yang mudah korosif. Karena kalau mudah korosif, nanti berpindah kotorannya dari peralatan ke daging. Nanti dagingnya tidak ini lagi mutunya, seperti yang dicerakan Pak Jajang yang barusan diterangkan. Jadi nanti terjadi kerusakan pada bahan-bahannya, terutama dagingnya. Mudah dibersihkan. Kalau susah, tidak boleh di... Ini harus mudah dalam pembersihannya. Dan mudah dirawat. Jadi harus dirawat dengan baik. Sebelum dan sesudah harus dibersihkan terlebih dahulu. Biasanya menggunakan air panas, baru disimpan nanti besok pagi, dipakai lagi dan dinikam. Silakan Bapak Harun mau bertanya? Ya Bu, izin. Boleh. Biar enggak ngantuk Pak, sharing. Bapak mau bertanya, mau kasih masukkan, silakan. Jadi kan Bu, biasanya ini terjadi pada saat kurban ya. Kebiasaan masyarakat awam itu kan untuk menyimpan daging dalam waktu agak lama, itu katanya jangan dicuci. Yang dicuci pakai air gitu katanya. Lebih bagus habis dari tempat pemotongan, dibawa langsung dimasuk kulkas. Terjauh lebih cuci. Apakah tori seperti itu? Memang seperti itu? Atau acara lain? Kemudian kan biasanya kalau di tempat pemotongan itu kan di lapangan itu terbuka. Nah yang sering jadian kalau pas harinya hujan gitu kan, kena air juga, memang sekilas nampak lebih cepat bau aromanya gitu kan. Terima kasih ya Pak Harun atas apresiasinya terhadap keadaan lingkungan. Iya betul Pak, banyak yang semacam Bapak bicarakan gitu. Jadi kalau Bapak mau jadi panitia kurban, diusaha keadaan persiapan terlebih dahulu. Satu, pakai atap. Atap supaya kalau terjadi hujan, tidak basah ke dagingnya. Kedua, pakai alas. Jadi biasanya kan dipotong itu kalau nggak di lantai, kalau nggak di lantai dirumput biasanya. Jadi pakai alas, beli alas yang plastik. Yang alas plastik, yang bersih, ya Pak ya. Terus, itu kenapa tidak boleh dicuci daging? Memang tidak boleh, Pak. Karena kalau daging itu dicuci, itu akan menambah mikroorganisme cepat tepuh. Jadi tidak boleh dicuci. Maka dari itu, waktu saat pemotongan harus bersih. Semua harus dipersiapkan. Dari mulai, yang mau motongnya jangan pakai kolor, Pak. Bapak tahu kolor? Bapak asalnya. Iya, iya, iya. Masa apa pakai kolor? Coba, kan, ini bajunya juga jelek. Jadi harus rapi. Biar nanti kalau Bapak di daerah, misalnya mengadakan ini. Jadi di pikir, bukan bagus. Saya nanti, oh ini nih yang paling bagus. Jadi bersiapan sebelum melihat. Dirapikan dulu. Lokasinya, tempatnya dikasih alas. Biasanya kan tidak dikasih alas. Langsung aja dibagi-bagi, dimasukkan ke keresek. Nanti ada tanah, ada kriil, ada lumput, dan lain sebagainya. Belum ayam lewat, nanti masuk juga ayam di situ. Jadi supaya bersih dulu. Keresek itu juga, Bu, bisa menimbulkan perubahan pada aturnya daging atau ini? Keresek, belinya Bapak, kereseknya yang keresek buat makanan. Yang keresek yang hitam, Pak. Kalau keresek hitam itu cenderung bahannya juga, bahan yang berasa bukan orang. Buat tangan, jadi buat tangan tangan. Yang putih biasanya. Ya, keresek yang bening, yang transparan buat makanan. Ada kondonya di sana. Yang bening ya, Bu? Yang bening. Jangan asal nanti disimpan, nah nyampe rumah, supaya lebih awet. Ah, enggak, ini banyaknya nerima hasil dari ibu kurbannya. Nah, sesegera mungkin Bapak disimpan di kulkas yang kereseknya itu atau diganti dengan plastik yang untuk makanan. Kedel itu, Pak. Kan banyak, murah. Itu disimpan sesuai dengan Bapak yang akan dimasak. Misalnya Bapak dapat idul kurban setengah kilo, tapi mau dimasaknya setengah kilo. Yang dimasuknya setengah, dibagi dua. Sudah bersih masuk aja. Tangannya juga harus bersih semua. Jadi si panitia kurban harus dibirgin dulu sama Bapak. Kalau Bapak panitia. Begini, begini. Jadi pas dapat, dagingnya sudah bersih. Boleh dikunci. Karena kalau dibut kunci, nanti kadar air daging meningkat, menyebabkan microorganisme tubuh, dan cepat berusaha. Ya, sebetulnya kalau pas dipanitia saya nggak pernah megangi daging dulu. Tukang cat saya biasanya. Tapi punya paling belakangan. Selesai orang ngambil jatah daging buat belakangan. Ya, siapa tahu Bapak nanti setelah ikutan kemenkop, punya ilmu begini. Jadi Bapak panitia idul kurban. minimal memberi kau. Tapi buat panitia yang lain bisa. Di daging kurban juga, Pak. Jadi kalau punya daging tidak boleh dicuci. Harus sesegera mungkin diolah. Kalau tidak diolah, segera mungkin daging harus segera didinginkan. Kalau Bapak mau jualan misalnya, tetap tidak boleh dicuci juga. Bagaimana Pak Harun? Kalau Bu, kalau biasanya kan itu selesainya menjelang-menjelang asar gitu ya. Itu kan kurun waktunya dari mulai pagi sampai seharian gitu kan waktunya lama. Itu mempengaruhi nggak Bu untuk daya daging? Biasanya daging itu akan rusak pada jam kelima. Tapi masih bisa ditolerir, Pak. Kan syaratnya tadi seperti yang Pak Jejang engkapan, 10 pangkat 6 bakterinya. Jadi kalau bisa, paling bisa diperjakan maksimal 6 jam. Biasanya kan kalau idul kurban itu dilakukan jam 9-10 ya. Biasanya jam 9 tuh beresnya asar. Nanti Bapak-Bapak istirahat. Jadi sesegera mungkin harus dibagikan. 6 jam tuh harus sudah habis. 6 jam ya? Iya. Sama kalau ibu-ibu mau usaha, usahanya bikin olahan daging. Harus tahu dagingnya dipotongnya jam berapa. Sesegera mungkin membeli daging itu yang lebih dari 6 jam. hasil penelitian di pasar-pasar kalau lebih dari 6 jam itu lebih dari 10 pangkat 6. Kalau daging yang di supermarket itu bu, kan dia udah cukup lama juga di freezer ya. Kalau di freezer, Pak, kalau di freezer itu di pembekuan, kalau freezernya apalagi minus 12 derajat sampai minus 21. Tapi kalau di pembekuan di supermarket itu minus 12. Asal tidak dibuka, dicutup, itu tahan satu tahun. Satu tahun ya, Bu? Satu tahun. Tapi kalau Bapak misalnya di rumah, di kulkasnya punya anak 4, dibuka sama anak pertama, long dibuka, long ditutup sama anak kedua. Dibuka, dicutup, dibuka, dicutup, anaknya ada 8. Itu lebih cepat rusak. Iya. Jadi jangan dibuka, ditutup, jangan terlalu sering dibuka, ditutup si pembekuannya. Kalau di supermarket kan jarang. Jadi itu paling ketahu saya, diputar itu setelah setelah. Biasanya, makanya aja hati-hati, Ibu, kalau beli di supermarket, barang yang sudah jadi, yang sudah diolah. Itu yang sudah diolah itu kebanyakan yang tidak laku dalam keadaan segar diolah. Tapi masih bagus, cuma supaya stoknya yang baru masuk ke pembekuan yang lama diolah. Jadi sebaiknya kalau di supermarket yang segerna aja. Oke, Bu, lanjut. Oke, ada lagi yang bertanya. Pak Holil tidak bertanya, Pak Holil itu suka bertanya saya sampai apa. Pak Holil itu Pak Bayu kajian. Lanjut, ini peralatan yang berhubungan langsung dengan daging yang terbuat yang tidak tosik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, di desinfeksi, serta mudah dirawat. Jadi, menggunakannya ini tidak boleh yang gampang, yang korosif. Karena nanti kalau pisaunya atau tempatnya korosif, nanti akan pindah ke daging. Nanti kalau pindah ke daging jadi akan rusak dagingnya. Ini tadi di dalam ruangan dilengkapi dengan sistem rail. Daging penggantung karkas yang didesain khusus dan disesuaikan dengan alur proses untuk memudahkan proses pemotongan dan menjaga agar karkas tidak menjentuh lantai atau dinding. Jadi, ibu-ibu kalau mau buka usaha produk-produk hasil peternakan diusahakan tahu asal-asal dagingnya dari mana. Ini seperti contoh jadi tidak boleh kena ininya rail semua ininya rail. Kalau di Indonesia yang paling bagus itu diletaknya di Subang Pak Uda Modern sama di Cianjur. Ini sama bentuk nah kayak ini ini tergena-gena sebenarnya tidak boleh jadi modelnya juga ini tidak boleh persegi harusnya ini bulat karena syaratnya harus bulat supaya mudah dibersihkan. Ini cara mengeluarkan jeroan semua ini dalam pakai listrik jadi ini dibagi dua dikuliti nanti dikeluarin jeroannya dipotong dan dikuliti terus dikeluarkan jeroannya dibagi dua nah udah dibagi dua nanti ini dimasukkan si karkasnya dimasukkan ke cilingrum atau ruang pelayuan yang jeroannya nanti dibersihkan langsung nih RPH sebaiknya terdapat ruang dingin atau ruang pelayuan ruang pembekuan ruang pembagian karkas dan pengemasan terus ada laboratorium maksudnya ada laboratorium tadi minimal kita tahu sifat fisik dan mikroorganisma kimia biasanya jarang kalau di RPH yang ada itu biasanya sifat fisik sama jumlah bakteri karena itu yang membahayakan nah ini alur proses pengalahannya sapi sapinya datang nanti berjejer ke sini masuk ke sini nanti baru dipotong di sini jadi udah terpisah antara kepala dengan ternaknya dengan badan ternak nah ini cara pelaksanaan pematokan yang benar ternak tidak boleh diperlakukan dengan kasar tidak boleh mengalami stres karena itu dua-duanya ini akan sangat mempengaruhi apalagi ditambahkan ini penyembelian dan pengeluaran darah harus cepat dan sempurna kerusakan karkas harus minimal ini harus diperhatikan karena ini akan mempengaruhi kualitas daging yang akan diperoleh cukup jelas nah coba saya sekarang akan bertanya ini ada ada ternak deboning deboning ini namanya pemisahan daging dari karkasnya pengistirahatan penimbangan pertama pengulitan daging diurutkan ini ada berapa ya ada ada 12 eh ada 12 siapa yang bisa mengurutkan silahkan Pak Bayu bisa mengurutkan mana dulu nomor 1 siapa yang bisa silahkan yang pertama atau ibu-ibu ada yang bisa dari ini pertama ditimbang dulu ternaknya sebelum pemotongan ya terus menurut Pak Bayu ternaknya jadi nomor 1 ternak kedua ditimbang terus yang selanjutnya itu dilakukan karantina seleksi dulu baru karantina seleksi itu post post apa antemortem kemudian setelah itu di di apa ini istirahatkan dulu sebelumnya karantina istirahat seleksi karantina istirahat seleksi kemudian pengulitan setelah pengulitan penyembelihan deboning pemotongan deboning pengulitan kemudian pengulitan pengulitan dulu deboning karkas karkas deboning pengulitan baru daging engineer diulangin lagi Pak Bayu diulang lagi dari pertama ternak kemudian penimbangan karantina karantina seleksi eh seleksi eh seleksi eh seleksi karantina pengistirahatan seleksi kemudian eh eh setahun maaf izin ternak dulu kemudian karantina pengistirahatan seleksi kemudian kemudian penimbangan iya betul pemotongan iya deboning oh sederhana pemotongan apa langsung dideboning aja belum pengulitan pengulitan iya terus deboning deboning karkas karkas terus deboning setelah karkas setelah karkas mau di udah masuk pelayuan karkasnya di apa ditimbang iya betul ditimbang terus deboning iya dan menghasilkan daging oke iya jadi eh betul yang kata pabayu pertama ternak terus di karantina diistirahatkan di seleksi di penimbangan pertama terus dipotong di kuliti dikeluarin jiroan terus di pelayuan atau di eizing terus karkas karkasnya ditimbang lagi untuk mengetahui untuk mengetahui apa kenapa karkas harus ditimbang lagi kalau pedagang sapi nih karkas harus ditimbang lagi buat apa untuk menentukan apa berat daging iya betul yang pas yang iya iya berat karkas persentasi karkas dari berat hidup sama nanti udah tahu berat karkas kita akan mengetahui berat daging terus udah gitu di deboning baru dapat daging ya terima kasih Pak Bayu iya lulus S3 Pak Bayu lulus S3 iya nanti jangan ketuker-tuker lagi ya Pak Bayu ADD boning dulu baru dikuliti lanjut sekarang teknik pemotongan ini tiga saluran terputus arterikoratis penajugularis dan esopagus ini ini harus dipegang karena supaya si ternaknya apa namanya tidak merasa kesakitan nah pemotongan dilaksanakan di RPH atau di tempat dilaksanakan pemotongan secara benar pemeriksaan anti-mortem post-mortem untuk mencegah penularan penyakit jadi standarsisasi penyambilan menurut Fatma MUI nomor 12 tahun 2009 nah ini standar penyembelian beragama Islam dan sudah akil balik memahami tata-tata penyembelian secara salih memiliki keahlian dalam penyembelian jadi kalau tidak memiliki keahlian penyembelian tidak boleh melaksanakan penyembelian karena akan apa namanya menyiksa si ternaknya jadi kalau misalnya dalam idul perubahan harus dicari harus orang-orang yang benar ahli dalam menyembeli jangan orang yang belum pernah menyembeli ternak apalagi sapi ini menyembeli sapi jangan jadi dicarilah ternak yang bisa menyembeli selanjutnya proses penyembelian penyembelian dilakukan dengan dengan niat menyembeli dan menyembutkan asma Allah penyembelian dilakukan dengan mengambilkan darah melalui pemotongan saluran makanan saluran pernafasan dan dua pembuluh darah penyembelian dilakukan dengan satu kali dan secara cepat jadi tidak boleh dibulak-balik kalau dibulak-balik apa namanya si pisaunya dibulak-balik itu akan menyiksa tenang memastikan adanya aliran darah dan gerakan hewan sebagai tanda hidupnya jadi ada harus benar-benar disembeli itu hewannya mening mati karena disebabkan oleh penyembelian kalau mati bukan karena penyembelian dagingnya tidak akan halal ini ada pemotongan tidak langsung biasanya sampai ternak itu pingsan kalau di RPH yang modern ini ada alatnya untuk mengukur ternak ini pingsan atau mati biasanya dengan saninggan dengan dibius atau arus risrik dan umumnya dilakukan kalau yang tidak langsung ini dengan saninggan biasanya dengan cara ditembak lipis keuntungannya memudahkan pemotongan tidak tersiksa terhindar dari perlakuan asar kualitas kulit dan karkas baik pemeriksaan antemortum yang tadi disebutkan jadi pemeriksaan antemortum pengamatan umum anda tanda abnormal kondisi kondisi badan kondisi bulu atau kulit alat pencernaan alat pernafasan alat reproduksi kalau reproduksinya untuk betina yang akhir kenapa tidak boleh betina yang produktif siapa yang bisa menjelaskan pengalaman kenapa harus betina yang produktif tidak boleh dipotong siapa siapa Pak Halil belum keluar suaranya Pak Halil atau ibu-ibu ibu Haryati ada yang bisa kenapa betina produktif tidak boleh dipotong ayo alasannya apa nanti Bapak nanti mau jadi pengusaha dogging kornet tiba-tiba betina produktif dagingnya kan tidak boleh kenapa betina produktif tidak boleh tidak boleh dipotong karena untuk indukan bu supaya populisinya bisa berkembang kalau dipotong lama-lama kan habis simpelnya begitu iya betul jadi jangan yang betina produktif jangan dipotong nanti habis nanti tidak akan beranak lagi jadi kan ini apa namanya betul-betul harus diperhatikan jadi harus betina akhir ya tapi kadang-kadang kalau kita kurang perhatian di RTH itu bukan nakalan yang produktif kalau misalnya agar tinggi dijual juga tapi tidak boleh ini untuk nanti supaya punting nanti punya anak yang tua alat bu kenapa yang tua alat kan bisa diempukkan yang tua alat bisa diempukkan coba pengempuk daging apa yang bisa mengempukkan yuk kalau mau usaha sate tadi ibu-ibu yang mau jual sate dagingnya alat diempukkan pakai apa ibu tadi ibu sri yang nanya daun papaya ibu sate bukan bu bu siapa tapi kalau mau ngempukkan daging kalau di rumah pakai daun papaya bu kalau mau nyate aduh pinter iya betul ada apa di daun papaya bu ibu sri apa ya bukan daun jambuk lutuk ya bukan daun papaya karena di daun papaya ada papain enzim untuk menempukkan daging jadi betul kalau ibu mau usaha misalnya mau jualan soto bisa aja bu gak masalah diempukkan sama daun papaya supaya empuk dagingnya kalau daun kelutuk itu buat ini buat bikin dendang telur bisa daun kelutuk itu tanin yang diambil ini sekarang simpelnya ada presto presto kan lebih cepat juga betul ya betul presto juga betul kalau presto itu menempukkan secara menggunakan alat kalau menggunakan bahan alami itu bisa dari papaya atau dari enas enas juga untuk mengempukkan jahe juga bisa mengempukkan kalau ada preso lebih bagus lagi ini post-mortem memeriksa setelah daging itu sudah dipotong pengamatan palpasi pengirisan bila ada kecurigaan jadi nanti diperiksa si dagingnya apakah secara pengamatan norna bau diriak terus pemeriksaan mendalam tadi pH bakterinya bagaimana secara biokimia ada kejanggalan enggak bila ternak yang tidak dilakukan pemeriksaan anti-mortem atau ada keraguan pada pemeriksaan sederhana atau dicurigai pada saat pemeriksaan anti-mortem ini karkas nah ini namanya karkas pak jadi kalau ibu beli daging di pasar yang gantung itu karkas tapi biasanya kalau di pasar itu seperempat karkas kalau ini karkas setengah karkas karkas adalah bagian-bagian tenak hasil pemotongan setelah dipisahkan dari kepala kaki kulit dan organ dalam tapi ada juga kalau menurut SNI karkas adalah bagian tubuh sapi yang telah disemris secara halal yang telah dikuliti dikeluarkan gelohan dipisahkan kepala dan kaki mulai tarsus dan karkus ke bawah organ reproduksi dan amik serta lemak yang berlebih ini karkas yang tadi dijelaskan sama Pak Bayu katanya karkas dikenapa ditimbang karena untuk tahu persentasi karkasnya berapa jadi berat karkas kan jadi ketahuan beras hidup kali 100% berat karkas sapi ini persentasinya berapa ini kalau sapi yang bagus itu 55% kalau domba 50% kalau ayam 60-70% babi 75% kelinci 45-60% ini persentasi ini tergantung dari apa dari mangsa umur lemak dan takan kalau makin tua persentasi karkasnya akan lebih kecil karena makin tua lemaknya makin menumpuk ini karkas babi dan kelinci ini karkasnya karkas domba ini karkas sapi ini karkas sapi ini bergilir ini setengah karkas satu karkas jadi tadi yang udah dibagi dua dimasukin ke ruangan ke ruangan sealing room atau aging itu biasanya ada yang dua hari atau adanya empat hari tergantung dari ada yang satu hari juga tergantung dari kelembaban dan suhu nanti yang duluan masuk duluan keluar supaya mencegah tidak terjadi yang lama semakin lama jadi yang baru dikeluarkan belakangan ini potongan karkas di Indonesia mengikuti dari potongan di Australia tapi kalau di pasar biasanya pasar becek tidak dipotong potong kalau beli langsung aja mana tapi kalau ibu-ibu misalnya udah tahu jadi kalau ke pasar milihlah yang misalnya yang empuk dagingnya misalnya yang empuk silver side atau kubrol itu masih empuk atau kilet nah ini potongannya bu ini apa namanya sama juga ini tender loin jadi kalau ibu beli di pasar oh letak tender lain disini pilihlah disini kan kalau di pasar umumnya harganya sama kecuali kalau di supermarket dibeda-bedakan atau bapak ada yang mau bisnis saya mau jualan nih daging supaya harga dagingnya berbeda-beda dibagi dipotong-potong nanti akan harganya berbeda-beda ini 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 presentasi potongan daging dari seekor karkas sapi ini terdiri dari filet biasanya disebut tenderloin atau has dalam sirloin sirloin has luar inside topside silver side tram plank big tender kubrol seng bled brisket rib meat dan oxtail ini dari ternak sapi brahman cross ini 3,75 ini presentasi dari daging dari berat karkas sapi 1,6 persen jadi kalau paling besar itu di ternak big cap yaitu dekat punuk di big cap ininya persennya 8,7 persen ini biasanya dijual kalau dalam potongan ini di supermarket jadi kalau ibu mau bikin olahan bisa tahu ibu misalnya mau buat daging buat buas baso atau buat ini cukup dengan daging paha silver side top side inside ini daging itu apa ya daging adalah bagian otot dari karkas yang aman dan layak bagi dikonsumsi berupa daging segar daging segar dingin atau daging beku apa daging segar daging yang belum diolah atau tidak ditambah dengan bahan apapun yang tadi jadi daging langsung dibekukan dari pemotongan langsung dibekukan itu daging segar kalau daging segar dingin yang telah mengalami pendinginan biasanya di di kulkas sekitar 0,4 derajat celsius kalau daging beku ini di pembekuan jadi bapak bisa tahu ibu bisa tahu kalau mau beli daging daging mana daging segar daging segar dingin atau daging beku ini daging sapi warnanya harus daging merah merah segar tapi kalau yang berair itu daging yang gelonggong yaitu daging yang basah berair berarti pada saat sebelum pemotongan itu si ternaknya dikasih mengkonsumsi air lebih banyak nah sekarang saya mau bertanya bagus mana daging merah atau daging putih ayo ibu 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 atau bapak mangga silahkan bagus mana diberikan alasannya terserah itu menurut resepsi masing-masing bagus daging merah atau daging putih Pak Heidel Pak Budi Pak Budi Budi Artok biasanya bertanya bagus mana atau Pak Harun lagi bagus daging merah atau daging putih berikan alasannya merah daging merah apa alasannya daging merah segar segar kalau dari dari warna dari gambar ini betul Pak lebih segar yang terus apalagi bagus kenapa serapnya serapnya terus daging merah serapnya bagus terus apalagi daging merah apalagi kalau menurut Bapak lebih bagus daging merah biasanya kualitasnya lebih bagus dari segi kualitas apa kandungan apa yang lebih bagus daging merah ini diasumsikan daging dalam potongannya yang bagus daging ini potongannya ini kayaknya filet ini dada filet dada ini filet sapi apa namanya seratnya terus apalagi tadi kualitasnya kualitas dari segi apa Pak daging sumber apa Pak ini ada yang jawab juga daging merah mengandung mioglobin lebih tinggi kata Pak Iqbal betul jadi mioglobinnya lebih tinggi jadi daging juga mengandung mioglobin tapi mioglobinnya mioglobinnya lebih sedikit terus ini ini juga daging putih bukan dari ini apalagi proteinnya lebih tinggi seratnya lebih halus daging jadi jangan ditakut misalnya orang mempunyai penyakit tidak boleh makan daging itu bukan berarti tidak boleh makan daging karena sebenarnya daging itu sumber protein yang bagus jadi jangan dimakan itu kalau yang berpenyakit jantung ataupun apa kanker misalnya tidak boleh daging yang mengandung lemak tinggi karena kalau lemaknya tinggi dagingnya kualitasnya akan lebih jelek terus untuk konsumsi kesehatan kurang baik jadi terima kasih ya Pak Harun terus ini ada ini daging merah mengandung banyak meoglobin betul seratnya lebih halus dan berhubungan dengan aktivitas otot yang tinggi jadi kalau Bapak Ibu membeli daging warnanya lebih gelap berarti ternaknya bekas ternak bekerja jadi tergantung aktivitas kalau daging putih meoglobinnya sedikit mitochondria enzim respirasi dan serabut otot kasar berhubungan dengan aktivitas rendah nah ini mutu daging sapi dari warna ada skor kalau warnanya merah itu kualitas kesatu mutu satu skornya 1-5 ini 6-7 8-9 warna lemak 1-3 4-6 7-9 jadi kuning jadi kalau di sapi yang bagus itu lemaknya warnanya putih marbling marbling itu lemak diantara serat-serat otot jadi beda karena lemak itu di dalam di dalam daging di dalam daging sapi di dalam ternak sapi ada lemak di bawah kulit lemak jeruan ada juga yang marbling kalau marbling itu lemak yang bagus lemak diantara serat-serat otot ini tekstur ada yang halus dan kasar ini tergantung dari aktivitas si penang ini warna yang tadi sudah dijelaskan tergantung dari aktivitas kalau daging babi putih daging sapi merah warnanya aktivitasnya dimana jantan lebih aktif daripada jina ini warna daging ini warna daging pada beef ini warna feel beda kalau dalam beef ada range-nya sampai 7 ini cuma sampai 5 ini menu SME standar warna karkas ada 9 nah ini daging kalau dipanaskan dagingnya mana yang bagus kalau dipanaskan ini ada yang kalau misalnya kenapa di supermarket selalu dicutup lagi supaya tidak terjadi nanti dagingnya menjadi coklat nanti menjadi metmyoglobin terus warna lemak warna lemak ini tergantung daripada spesies pakan dan umur kalau spesies api misalnya putih kalau domba dan babi putihnya putih terang warna kerbau juga putih jadi gampang kalau kita mau konsumsi daging ini daging itu sapi daging babi atau daging sapi di dalam masakan misalnya kita pergi ke suatu negara tidak dikasih tahu bisa kelihatan dari lemaknya kalau lemaknya di atas itu putih dan tebal itu berarti lemak babi ini lemak menurut SNI yang bagus itu putih makin kesini makin geleng ini marbling gambaran lemak di antara serat-serat daging marbling yang terbaik pada tenak demuk umur 2-3 tahun pada sapi pada domba 10-12 bulan pada babi 8-10 bulan jadi kalau misalnya bapak mau bisnis daging pengen dagingnya itu berlemak berlemak tapi marbling jadi di peliharannya pada umur 2-3 tahun ini sangat menentukan kualitas daging dan menentukan duisi dan pepper ini bisa dilihat dari sini marbling-marblingnya yang paling bagus itu menurut Australia nomor 9 jadi serat-serat dagingnya banyak-banyak ini standar dari US ini kalau ini bisa juga dari sini terus aroma aroma ini kalau umur akan lebih kuat terdiri dari spesies hewan terjadi seks dan terjadi dari pakan juisi itu rasa bergaji tergantung dari banyak lemak diantara serat daging tapi kalau kita itu susah membedakan juisi karena daging kita memakan daging itu kadang-kadang bukan makan daging tapi makan bumbu contohnya apa tapi makannya makanan yang paling enak di dunia contohnya apa Pak Bu makan daging tapi sebenarnya bukan makan daging mau juisi kayak mau enggak pokoknya ini enak rendang ya Bu rendang apa oh rendang Bapak Rudi orang mana Pak langsung rendang ya rendang terkenal makanan yang paling enak di dunia jadi rendang itu orang Indonesia jadi juisinya agak kurang susah dirasakan karena terpontaminasi atau tercampur oleh bumbu-bumbu tapi yang penting daging itu bagus kualitasnya enggak kalau sudah dibumbuin tidak rasanya tidak anyep kalau pas kita nanti bumbunya habis tinggal dagingnya saja kalau daging itu bagus juisinya masih ada kalau daging itu tidak bagus jadi anyep coba kari digoreng Bu belum pernah kan kari tapi digoreng iya orang Medan ya Pak biasanya yang kari digoreng itu namanya masakannya saya lupa jadi kari itu digoreng kalau misalnya daging sudah digoreng itu ukurannya harus besar Pak supaya tetap empuk dagingnya jadi mempengaruhi ukuran kalau misalnya kita daging yang sudah diolah tapi tetap empuk enggak keras itu ukurannya harus lebih besar dari yang biasa misalnya biasanya ukurannya siok ini harus agak besar supaya tetap juisinya kerasa dan dagingnya enggak keras saya ini dulu yang bertanya Bapak Rudi Salam silahkan Pak jintanya Bu gue tertanya ke aroma iya kalau daging doang Bapak bagaimana Bu membedakan yang kualitas bagus dengan yang enggak dari aromanya bagaimana Bu membedakan daging itu kualitasnya bagus atau tidak dari aroma kalau aroma itu dagingnya khas warna daging warna bau daging berarti itu daging kualitasnya bagus kalau aroma daging itu terjadi perbedaan misalnya Bapak oh kata Bapak ini aroma ini tidak biasanya warna aroma daging berarti itu satu dagingnya kalau aromanya masih tidak busuk berarti ada penambahan jadi bukan daging segar lagi tadi kan awal daging itu ada daging segar ada daging segar dingin ada daging beku berarti ini sudah mendapatkan kalau aromanya berbeda sudah mendapatkan perlakuan jadi kalau daging yang bagus itu aromanya dagingnya aromanya aroma khas daging warnanya merah terus kalau dipegang tidak berair di tekan itu kembalinya cepat tidak berair itu daging misalnya mau bikin pengolahan apapun terutama baso atau sosis atau burger itu bahan baku dagingnya yang harus bagus itu tandanya daya ikat airnya masih kuat jadi tidak lepas kalau gimana bu makin perangus makin bagus bu ya kenapa kalau daging domba atau kambing itu makin beraroma perengus berarti makin bagus kalau daging domba itu perengus itu harus sering has daging domba karena disitu ada warna volatil yang memang tidak terdapat pada daging sapi atau daging manapun adanya cuma di daging domba itu namanya metionat jadi ada satimia volatil itu penelitian saya waktu saya S3 saya membedakan daging daging sapi daging domba daging kuda daging babi kenapa sih kalau daging domba itu selalu perangus ternyata setelah dianalisa secara aroma secara volatilnya apa bau-baunya yang mudah menguap ternyata di domba ada yang tidak ada di cernak yang lain adanya cuma di domba jadi kalau di domba ajanya perangus yang masih menurut bapak normal itu berarti benar daging domba karena daging domba bisa disulap dari daging sapi itu hasil penelitian saya dengan waktu S3 jadi si daging domba bisa jadi rasa daging sapi itu mengalami pemangaran dengan licin dengan diberikan bahan yang aman jadi rasanya kalau secara secara organoleptik dirasakan tidak beda jadi harus memang kalau makan daging domba oh saya enggak mau perangus ya itu ciri khas daging domba jadi harus ada tapi dalam keadaan normal enggak perangus perangus banget kalau perangus banget berarti pada saat pemotongannya kurang kurang benar itu pengaruh dari cara pemotongan juga mungkin darinya kurang disiasatin dari pakan enggak akan hilang perangusnya kenapa pak daging domba itu hewan domba itu pun kambing walaupun disiasatin dari pakan yang khusus itu aroma perangusnya enggak enggak bisa itu udah memang secara alami volatilnya ada namanya metionat jadi selalu ada di situ di ternak yang di daging yang lain tidak ada cuma di dia ada komponen itu yang ada itu bisa dihilangkan baunya tersebut seharus lewat leaching jadi di leaching dikasih ini pak dikasih bahan kimia sedikit yang ini yang apa namanya yang aman bisa dengan apa nama sorbitol nanti direndam berapa persen dengan ukuran dengan S di leaching berapa kali misalnya 5 kali baru si perangusnya hilang tapi kalau tidak mengalami perlakuan itu masih ada si itu si volatil itu masih ada jadi memang memang itu ciri khas daging domba kecuali kalau misalnya si perangusnya itu dihilangkan dengan memasaknya dengan bumbu-bumbu yang yang kontras misalnya dengan jahe dengan lada hitam itu bisa hilang tapi kalau maksud saya kalau ditumas sekedar sate dikasih garam aja tidak bisa hilang kalau dikasih rempah-rempahan itu bisa hilang tapi tetap aroma itu akan muncul walaupun dalam baunya tidak terlalu tajam kan justru makan daging domba itu yang hasil bro di licing mengurangin vitaminnya nah di licing itu protein yang larut pada air hilang di licing itu protein yang larut pada air akan hilang betul itu akan hilang proteinnya jadi mengurangin ini di licing itu penelitian saya menunjukkan di licingnya kalau sama sekali hilang itu sampai 9 kali dihilang licingnya jadi saya perlakuannya sekali dihitung lagi volatilnya 2 sampai itu mulai volatilnya berkurang setelah 5 kali pencucian licing baru ke 9 licingnya itu bau dombanya hilang tapi protein yang larut pada air hilang jadi proteinnya akan berkurang terima kasih bu ya sama-sama sekarang Pak Irfan silahkan Pak Irfan Assalamualaikum bu Waalaikumsalam ya terkait tadi marbling gitu kan apakah semakin banyak marbling pada daging itu semakin baik contohnya pada wagyu gitu kan itu bagaimana tuh komponennya kalau misalkan banyak marblingnya oke terima kasih Pak Irfan kalau pengen banyak marbling itu menggemukkan sapinya pada umur 2 tahun Pak jadi Pak Bapak memelihara sapinya pada umur 2 tahun dan diberikan kalau hanya rumput saja boleh tapi rumputnya karena kalau di negara Eropa atau Australia memelihara ternak itu tidak usah pakai konsentrat jadi cuma rumput saja cuma rumput di mereka rumputnya bagus Pak tidak seperti rumput di kita karena kita rumputnya kurang bagus jadi diberikan konsentrat yang bagus jadi perbandingan misalnya diberikan sapi misalnya rumputnya 50 kilo satu hari nah konsentratnya 10 sampai 15 persen jadi bisa 5 kilo atau sampai 7 kilo setengah konsentratnya Bapak digemukan sampai si ternak itu 6 sampai 1 tahun nanti akan tumbuh marbling marbling itu tidak akan muncul kalau ternak sudah umurnya 4 tahun karena saya itu ada kalau peternakan di daerah Sukabumi Pak dulu yang punya namanya Berdikari kalau sekarang di Sidrap ada di Sulawesi Selatan itu disengaja si teraknya sapi potongnya untuk menghasilkan marbling jadi mereka memelihara sapinya pada umur 1,5 sampai 2 tahun mereka gemukan selama 1 tahun langsung dikeluarkan nah itu baru ada marblingnya kalau misalnya sudah 4 tahun Bapak memelihara pengen ada marblingnya bukan marbling yang didapat tapi lemak di bawah kulit lemak jerawat jadi bukan marbling itu jadi tata cara pemeliharaan si ternak dari awal jadi dikasih rumput sama konsentrat yang bagus begitu Pak Irvan jadi kalau Pak Irvan mau bertenak beli sapinya jangan yang tua-tua yang 1,5 sampai 2 tahun pasti bermarbling bagaimana Pak Irvan semoga jadi pengusaha daging ya Pak amin amin lumayan Pak jadi pengusaha daging ada lagi yang bertanya Pak Irvan sudah cukup Bu Lilis mohon maaf karena kita waktunya hanya sampai 24 mungkin ya boleh Bu Eka ini sudah sembari ini terjawab kenenan daging ini Bapak sudah ya tadi sembari dibahat ini gak usah ini mah teori aja kalau dilihat secara struktur mikroskopis ya terus ini perubahan yang tadi perigor jadi kalau dapat pengen daging yang empuk bagaimana arti perlakukan dulu yang baik pada saat penyembelian ada pasennya prerigor rigor motis dan post rigor ini kaku mayat biasanya terus ini perubahannya ada yang tadi sama saya dibilangkan kenapa kalau pemotongan harus karena akan mengalami perubahan geokimia perubahan ATP glikosvisis dan PH ini perubahan PK baging jadi daging tadi sudah dijelaskan sama Pak Bayu harus istirahatkan kenapa harus istirahatkan ini supaya dagingnya strukturnya karena akan mempengaruhi PH ini juga tadi sudah dijelaskan harus istirahat karena supaya PH-nya normal 5,7 supaya dagingnya bagus terus ini dagingnya ada yang PSE ada yang normal ada yang DFD yang tadi yang PSE yang kata saya kalau daging ini basah ini daging kering jadi nggak boleh terlalu basah nggak boleh terlalu kering yang normal kalau ditekan baliknya cepat itu daging yang gampang gampang aja kalau bapak beli atau ibu beli ke pasar daging kembalinya cepat itu berarti dagingnya bagus ini komposisinya tadi udah dijelaskan daging merupakan kadar proteinnya tinggi 15-20% kenapa daging sapi lebih bagus daripada daging ayam dalam potongan yang sama ya pak ini nah ini daging yang dapat potongan sama daging sapi proteinnya lebih tinggi terus sapi lemaknya lebih rendah ini dalam filet dan filet ayam sama filet filet ayam dan filet filet sapi filet ayam dan sapi terus ini protein yang penting dalam daging yaitu aktomiosin aktif dan yosin ini kadar proteinnya tinggi kelengkapan asam amino dan perbandingannya harus sesuai dengan manusia ya dengan kebutuhan manusia terus ini mengapa daging berubah warna waktu dipanaskan nah ini kalau bapak pergi pergi ke restoran mau yang medium mau yang medium mau yang misalnya mau yang medium atau mau yang mau yang ini mau yang well done ini tergantung dari bapak dan ibu kesenangannya mana jadi kalau misalnya terjadi ini yang coklat ini misalnya mau well done ya terjadi denaturasi protein tapi denaturasi protein tidak merubah kualitas protein jadi bapak mau makan daging ini daging yang medium rare medium ini atau well done ini sama aja kalau kita makan jadi tetap komposisi proteinnya sama tergantung dari selera jadi jangan khawatir kalau makan daging oh jangan terlalu matang nanti proteinnya enggak jadi rusak denaturasi tapi secara biologis tidak mengurangi proteinnya ini tadi sudah terus ini kerusakan tadi sudah diterangkan sama pajajang ya kerusakan ini udah juga tipe-tipe kerusakan pada daging sudah diterangkan sama pajajang ini di mana yang mengurus ininya hurdle teknologi di mana yang paling bahayanya dalam menangani daging terus beberapa contoh konsep hurdle misalnya nanti bapak jadi ibu mau jadi apa namanya pengusaha mana yang daerah-daerah yang harus kita perhatikan tadi sama pajajang sudah diperjelas mana bakteri-bakteri yang membahayakan ini salah satunya order teknologi jadi kita kalau memproduksi itu mana yang paling bahaya ini pengertian oval oval terdiri dari yang layak dimakan dan yang tidak layak dimakan kalau orang Indonesia malayak aja dimakan yang penting enak dipandang dari segi disukai dimanfaatkan untuk berbagai tujuan menjadi produk yang bernilai tinggi jadi misalnya mau yang ginjal mau diolah jadi tosis mangga kita menda semua dimakan beda dengan negara asing ini cara penanganan pemataan oval motongan pengeluaran darah harus semaksimal mungkin jadi ini kaki-kaki dan sampai pengeluaran jeruan ini penanganan daging tadi sudah sama saya pertanyaan Bapak yang pertama ditanyakan bagaimana jadi harus secara sesegera mungkin disimpan di temperatur rendah sama di reprigrasi ini dibekukan dibekukan itu kalau di ini ada yang diam udaranya ada yang pembekuan red ada yang pembekuan pad ada yang pencelupan ke dalam cairan ada yang pembekuan kriogeni terus ini syaratnya untuk daging jadi kalau ibu dan bapak mau beli daging untuk yang beku tetap harus berasal dari ternak yang sehat terus pemotongan yang benar melalui pendinginan dan pemukusan yang kedaput darah dan disimpan pada temperatur minus 18 segera sepertinya cukup sekian Bu Eka ini sama aja ini udah diserangkan sama saya ini tadi ini udah cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh mudah mudahan kita sharingnya besok ketemu lagi sama saya Pak Bu Eka dulu nanti saya dilanjutkan terima kasih Ibu dokter Eka yang telah diberikannya mudah mudahan manfaat ya Pak berkah buat semua amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masih ada waktu sedikit mungkin Bu untuk menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat boleh ini di stop aja dulu ya share saya coba share pertanyaannya tapi kayaknya cuma satu yang ini yang belum dijawab tadi yang Pak Irfan sudah langsung ya dari Mas Bayu pemotongan sapi sebaiknya dilakukan pada saat BCS mencapai 6-9 atau 8-9 dilihat dari rasio daging lemak dan tulang yang optimal jika lo sapi potong digembalakan atau semi intensif sama ada berada dalam padang atau lahan integrasi maka untuk menjaga kualitas daging dan lemak terjaga apakah pola pemeliharaan shift tepat dalam meningkatkan produksi daging yang besar walaupun sistem pemberian pakan tidak berpengaruh mungkin ini lebih ke pemeliharaan ya Bu Lulis ya terima kasih ya Pak Bayu langsung aja ini Bu Eka dijawab enggak Bu Pak Bayu dari Makassar, Sulawesi Selatan ini ya jadi saya Pak Bayu mungkin di Sidrap sudah pernah ke Sidrap belum Pak Bayu Sidrap kan di Makassar itu ada belum pernah ke PT Bull tetapi ada beberapa junior belum pernah ke PT Bull tetapi ada beberapa juniornya Bayu sempat ada melakukan magang profesi di sana oh iya di NPH ataupun di Hulunya sama-sama engineer oh iya jadi di sana di Sidrap Sidrap itu dulunya ada juga yang di Sukabumi jadi itu ada ada ternak yang dikandangkan ada ternak kalau di Sidrap di gembalakan pada intinya kalau untuk yang daging sapi untuk sapi diambilnya sapi pedaging itu harus digembalakan karena supaya eksersis si dagingnya tidak banyak lemak itu kan sama manusia juga kalau diem aja enggak gerak jadi jadi gemuk sama lemaknya termasuk seperti saya Pak duduk aja tidak banyak gerak sama ternak juga harus digembalakan nah itu untuk mendapatkan rasio daging lemak dan tulang yang bagus itu pada usia 3 tahun harus segera dipotong karena grafik pertumbuhan yang pertama tumbuh itu grafik pertumbuhan itu daging nanti sudah grading pertama kan tulang udah tulang itu daging udah umur kira-kira grafik pertumbuhan kan grafiknya sigmoid ya Pak Bayu grafik pertumbuhannya sigmoid nanti kalau sudah menjelang umur 3 tahun sampai 4 tahun akan terjadi pertumbuhan dagingnya udah berkurang jadi ke arah lemak jadi janganlah dipotong sapi itu setelah usia 4 tahun karena itu yang didapatkan rasio daging tulang dan lemaknya akan lebih banyak lemak kalau kita untuk mendapatkan rasio daging yang besar harus dipotong pada usia 2 sampai 3 tahun maksimal yang bagus itu 2 tahun jadi dipelihara 1 tahun setengah digemukan 6 bulan sampai setahun jadi dipotongnya usia 2 sampai 2,5 tahun itu yang paling kualitasnya bagus marbling didapat rasio dagingnya lebih banyak tapi kalau lebih banyak itu rugi kita memberi makan tapi yang didapatnya lemak itu dalam segi pemilihan jadi lebih bagus dilapakannya disidrat itu si sapi-sapi dibiarkan aja digembalakan supaya terus adibitum makanannya tidak ditimbang-timbang itu tidak gimana dia aja makan nanti disediakan nanti tapi dari jumlah sapi berapa ekor diberikan rumput berapa itu pemberian rumputnya kan berdasarkan berat berat badan si sapi biasanya kalau yang disidrat itu sapinya udah bagus-bagus biasanya jenisnya brahman kos jadi itu sekitar diberikannya berat sapinya di atas 300an sekali-kali datang ke sana indah apa namanya tapi ya resiko harus berkenalan dulu sama sapinya nanti diinjak beratnya di atas 300 saya PKL dulu di ini ternak potong di berdikari grup jadi saya terus sering PKL terus saya sering berkunjung ke sana jadi agak mengerti walaupun saya pindah teknologi daging tapi pemeliharannya agak mengerti Pak Bayu itu jadi kalau Pak Bayu nanti mau build bisnis dipelihara tidak boleh lebih dari 3 tahun supaya dagingnya banyak tidak berlemah tinggi bagaimana sudah terjawab Pak Bayu berarti berarti inginer kalau untuk BCSnya bisa dirata-ratakan saat umur berapa itu BCSnya berapa begitu karena semakin tambah umurnya BCSnya akan bertambah seperti itu maksudnya inginer selain itu ada pertanyaan tambahan kalau untuk memisahkan lemak dari setiap bagian potongan daging agar bisa diolah lebih lanjut misalnya dengan membuat minyak minyak hewani lemak sebaiknya itu kita bisa melakukan pemanasan atau disimpan dulu melalui sistem pembokon atau pendinginan supaya kualitas minyaknya tetap terjaga dan tidak menyusut dalam suhu penyimpanan tersebut dalam seekor ternak kalau ternak itu dipotong lemak kan macam-macam kalau dalam deboning itu lemaknya ada lemak deboning itu yang misalnya dipotong jadi 15 potongan ada pinggiran pinggirannya itu namanya lemak deboning biasanya itu lemak yang digunakan paling bagus biasanya dibuat untuk makanan Jepang dibakar bakar itu lemak itu nah kalau lemak yang di dalam jeruan-jeruan dan di bawah kulit itu lemak yang berkualitas rendah sekarang mau dipilih mau lemaknya yang berkualitas bagus atau lemaknya yang berkualitas geleng tapi kalau dibekukan itu tidak mengurangi tidak terjadi penyusutan lemak misalnya bapak dapat lemak dimasukkan tidak terjadi penyusutan pada saat koi jadi kalau bagus mau bikin lemak minyak lemak itu sesegera mungkin jadi supaya tidak terjadi ketengikan jadi kalau ini diproses segera baru disimpan dalam keadaan keadaan sudah jadi minyak dari lemak cukup Pak Bayu berarti bisa diolah langsung ya diolah langsung tapi kalau buat minyak saya sarankan supaya untungnya besar dari lemak visceral dan di bawah kulit kalau lemak deboning itu buat konsumsi bisa dijual untuk makanan Jepang misalnya makanan ya untuk stick kalau kita makan di Hana masa misalnya contohnya di Yukaku itu suka dikasih lemak itu lemak itu lemak yang berasal dari deboning jadi dari serpihan serpihan potongan daging pada saat dari karkas menjadi daging di deboning ada lemak sisa-sisa dari daging jadi beda jadi jenis lemaknya lain kalau dibuat minyak cukup dari jeruan aja ya baik engineer soalnya karena bayu kebetulan saya pikir-pikirnya apa yang bagus ya kalau lemaknya ini kita ambil dari bagian kulit bagian rongga perut sama bagian apa tuh yang pet pet orang sebut yang bagian ujungnya itu mungkin bayu bisa lakukan sendiri kira-kira yang mana lebih pas seperti denginan sama-sama Pak Bayu kalau yang dari pet boning itu sayang kalau dipakai minyak mendingan pet boning Pak Bayu jual ke rumah makan Jepang biar harganya tinggi oke mungkin sudah cukup Pak Bayu diskusinya besok Bu Lilis masih mengisi materi insya Allah masih ada satu materi lagi dengan Bu Lilis untuk bahan baku daging baiklah karena memang waktunya sudah habis saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Lilis yang sudah memberikan materi juga Dr. Jajang Gumilar pematir yang pertama juga kepada Bapak Ibu yang telah join dari awal sampai akhir juga berdiskusi banyak dengan kami kami mohon maaf jika masih ada kekurangan silahkan mengerjakan postres yang sudah ada mungkin sudah dibuka di web kampus UKM ditunggu kehadirannya besok untuk sesi 3 dan 4 silahkan juga mendaftar kegiatannya baiklah kami tutup kegiatan pelatihan teknik produksi UKM bidang peternakan sesi 2 terima kasih Bapak Ibu semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih